Dia itu bocah jahat itu. Dia benar-benar mengalami tragedi seperti itu. Dia, setelah bertahun-tahun berkeliaran sendirian, dari mana dia belajar kemampuannya. Surga, itu anak buas dari alam Dewa Void, namanya Sihao, dan dia adalah anggota Marsial Imperial Manor. Ini benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar mengalami peristiwa pahit seperti itu. Ibu kota meledak menjadi keributan, dan semua orang tercengang. Berita itu mengganggu seluruh kota, seolah-olah sebuah meteorit telah jatuh ke tengah lautan dan melecut surga mencapai gelombang pasang. Apa yang kamu semburkan secara acak? Apakah Anda mencoba untuk mempermalukan Manor Bela diri kerajaan? Si Zong He berteriak pada Sihao dan menolak untuk mengakui kebenaran. Jika berita seperti itu dikonfirmasi, maka itu akan menjadi skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suaranya yang bernada tinggi bergema di udara kosong dan menyebar jauh ke segala arah. Peristiwa yang lalu melibatkan terlalu banyak orang, dan itu seharusnya ditutup sebagai topik yang tabu. Sekarang setelah terkena di sini, kerusakan yang diakibatkannya tidak bisa diukur. Perbuatan sudah dilakukan, jadi setidaknya punya nyali untuk mengakuinya. Saya tidak merasakan apapun selain penghinaan bagi Anda. Si Hao berkata dengan nada mencemoh. Anak muda, jangan bicara tanpa berpikir. Cucu lima belas tua atau tidak, Anda tidak bisa mengatakan omong kosong seperti itu tanpa berpikir. Seorang pria lain berbicara, matanya berkedip-kedip, menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik bagi mereka. Berita itu terlalu mengejutkan untuk diterima dengan ringan, jadi siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, bahkan mereka yang mengasingkan diri di Istana Raja yang mulia terganggu, apalagi mereka yang berada di jalan-jalan utama. Berita itu sangat menakutkan. Makhluk tertinggi yang lahir secara alami adalah gelar yang luar biasa, dan mereka yang mendengarnya tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika mereka mengingat catatan dalam teks-teks kuno. Jika itu nyata, Marsial Imperial Manor akan menjadi tempat yang diberkati. Mereka sudah memiliki seorang pemuda yang memiliki dua anak, dan sekarang, mereka diberkai lagi dengan makhluk tertinggi yang dilahirkan secara alami. Berita seperti itu akan mengejutkan pikiran orang. Ibu kota jatuh ke keributan dan tidak bisa lagi tenang. Seorang remaja telah memecahkan kesunyian yang terus lama dan mengungkapkan rahasia semacam itu. Dampak yang dihasilkan seperti meteorit menabrak bumi. Setiap kekuatan di tempat ini benar-benar terguncang. Kamu tidak memiliki rasa malus sama sekali. Si Hao berkomentar dengan suara rendah, tetapi orang-orang dalam kelompok merasa seperti mereka telah ditampar di wajah mereka, dan warna mengering dari wajah mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menyembunyikannya selamanya? Si Hao mencibir. Bahkan, dia berharap mereka bisa berbicara lebih banyak, sehingga rahasianya dapat terekspos sepenuhnya. Si Ziteng menghela nafas dan sangat tersiksa oleh situasi. Dia benar-benar kehilangan ketenangan dan kemudahan yang biasanya dia tunjukkan kepada dunia luar, karena dia tidak pernah menyangka dirinya akan dipaksa ke dalam kondisi pasif seperti itu. Satu kata dari keponakannya sudah cukup untuk menimbulkan gempa bumi. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah mungkin untuk menutupinya dan jawabannya jelas tidak. Selain dari orang luar, bahkan Marsial Imperial Manor sendiri dibagi menjadi dua kubu. Begitu mereka yang mendukung si Hao membela dia dan membantunya mengungkapkan kebenaran, semuanya akan terbuka. Tempat dia dipaksa hanyalah jalan buntu. Si Ziteng menyaksikan adegan itu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini, dan tidak mungkin mereka bisa berbicara sendiri tentang hal itu. Ayo, beritahu semua orang bagaimana aku memfitnahmu. Ceritakan semuanya. Si Hao tetap tenang dan menyaksikan mereka dengan wajah tenang. Pada saat ini, Si Zong He dan orang-orangnya penuh kecemasan juga. Tidak ada yang mereka lakukan dapat menyembunyikan kebenaran. Apa pilihan lain yang mereka miliki selain untuk tetap melakukannya? Mereka menghela nafas dalam hati. Mereka terlalu bersemangat untuk membenarkan diri mereka sendiri saat itu sehingga mereka menempatkan diri mereka dalam keadaan yang lebih rendah. Peluang ditumpuk terhadap mereka. Tidak ada yang mereka katakan terdengar benar, tetapi keheningan mereka akan dianggap sebagai perjanjian diam-diam. Rasanya seolah-olah mereka dipanggang di atas api, mati lemas dan tak tertahankan. Kamu sangat jahat untuk usiamu. Komentar seorang pria paruh baya. Dia jelas mengatakan ini dalam bisikan tanpa membiarkan orang luar mendengarnya. Saya melihat, Anda tidak malu sama sekali. Apa yang terjadi saat itu tidak ada artinya bagimu dan akulah yang harus disalahkan. Ah, perilaku yang patut dicontoh. Si Hao berkata dengan nada sarkastik. Kami semua anggota Marsial Imperial Manor, dan kamu sendiri adalah keturunan klan batu. Bahkan jika klan telah menganyayakamu, mereka tidak pantas diperlakukan dengan kejam. Pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana klan akan mempertahankan pijakannya di ibu kota setelah apa yang Anda lakukan hari ini? Tanya seorang lelaki tua. Lebih senang, apa yang kita lakukan saat itu salah, tetapi itu sudah terjadi dan bertahan di masa lalu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja sama dan membuat garis keturunan ini lebih makmur. Seorang pria paruh baya yang berdiri di samping si Ziteng juga mencoba membujuk si Hao dengan kata-kata seperti itu. Pidato-pidato ini hanya bisa didengar oleh orang-orang di dalam istana. Mereka tidak mampu berbicara dengan keras. Mereka tidak punya pilihan selain menenangkan si Hao. Mereka berusaha membujuknya untuk melepaskan dan berhenti menyebutkan apa yang terjadi di masa lalu. Dengan cara itu, masih ada kemungkinan bahwa mereka masih bisa menjaga harga diri di ibu kota. Bukankah kalian semua bertindak sombong barusan, menyangkal semua yang aku katakan. Selain itu, Anda bahkan mengatakan bahwa saya tidak memiliki hati nurani ketika saya berbicara dan bahwa saya mempermalukan Marsial Imperial Manor. Bagaimana sikap Anda bisa berubah begitu cepat? Tanya si Hao. Ini, sekelompok orang terkejut dan marah pada saat yang sama. Wajah mereka menjadi sangat merah. Tamparan ke wajah mereka membuat mereka merasa sangat tidak enak, dan kemarahan yang mereka rasakan di dalam membakar hati mereka. Pada saat ini, dan penatua berjalan mendekat. Dia memiliki rambut putih dan janggut, dan langkahnya tidak stabil. Dia justru si Yuan yang dilumpuhkan oleh dewa setan besar. Saat menatap si Hao, pikirannya sangat rumit. Anak dari saat itu benar-benar selamat. Ini benar-benar keajaiban. Dia menghela nafas pelan dan berkata, bibimu sudah dieksekusi. Peristiwa saat itu tidak dapat dibatalkan, tetapi Anda, Hao Er, masih menjadi kebanggaan klan saya. Jika Anda kembali, Anda dapat mewarisi gelar Marsial King. Petik 2 Tahun itu, aku juga tidak berada di dalam klan. Setelah mendapatkan berita itu, saya juga geram. Pada akhirnya, si Ziteng juga berbicara, tidak lagi diam. Hal-hal yang terjadi saat itu benar-benar memilukan, tetapi pada akhirnya, beberapa orang ditangani. Anak, klan telah mengecewakan Anda, tapi tolong jangan biarkan kebencian memakan Anda. Semuanya dilakukan untuk membuat Marsial Imperial Manor saya lebih mulia. Petik 2 Dia sangat mudah. Suaranya tidak nyaring, tapi suaranya masih cukup keras untuk dikirim ke seluruh kota. Ini mengejutkan semua orang. Kematian Ibu Siyi saat itu selalu menjadi misteri. Ada banyak tebakan, tetapi setelah mendengar kata-kata si Ziteng, mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya dieksekusi. Apakah ini menempatkan kebenaran di hadapan keluarga? Itu sangat menyentuh semua orang. Lebih senang, ada beberapa di dalam klan yang benar-benar telah melewati batas. Nada mereka benar-benar tidak benar, tetapi mereka juga ingin klan saya makmur dan tidak memiliki niat buruk. Saya tidak meminta pengampunan Anda, tetapi saya harap Anda tidak akan terlalu membenci kami. Kembali ke klan, oke, si Ziteng tampak sangat membumi saat dia berbicara. Si Hao tercengang. Pamannya ini benar-benar tangguh. Dia tidak bertindak dari awal hingga akhir, dan begitu dia berbicara, sepertinya dia mempertimbangkan semuanya dari sudut pandang umum, seolah-olah itu semua untuk klan. Bibi itu mencungkil tulangku yang paling tinggi, tetapi pada awalnya, dia tidak dihukum sama sekali di dalam klan. Ayah saya yang secara pribadi membunuhnya setelah kembali ke klan. Klan ingin aku kembali. Saat itu, apakah Anda ingat bagaimana Anda membuang ayah saya? Setelah itu, Anda semua bahkan bekerja sama dengan klan Rain untuk mengejarnya ke perbatasan barat. Sementara itu, ketika kakek saya kembali untuk bertanya tentang apa yang terjadi saat itu, mengapa dia kemudian dihalangi oleh kalian? Mengapa Anda semua berperang melawannya? Suara si Hao lembut, tetapi masih dikirim ke dunia luar. Ini menciptakan kegemparan. Si Ziteng mengakui apa yang terjadi saat itu, namun anak ini mulai membongkar lebih banyak rahasia. Tidak heran dia ingin menghancurkan Rain King Manor. Dia benar-benar memiliki begitu banyak kemarahan yang terpendam di dalam. Petik 2 Dunia luar tidak bisa lagi tenang. Dengan skandal Marsial Imperial Manor dirilis, itu membuat semua orang gemetar. Seorang anak tertinggi yang lahir secara alami sebenarnya memiliki tulang simbolnya disita, itu benar-benar agak disesalkan. Namun, semua orang dengan cepat menyadari bahwa orang yang mengambil peran utama kali ini adalah anak iblis. Dia adalah pemuda biadab itu, namun hari ini, dia adalah seorang pemuda tertinggi. Dia membuka 10 bagian surgawi dan menyapu semua orang di alam Void God. Dia muncul sebagai yang tak tertandingi dalam wilayah kultifasinya. Surga, kita hampir mengabaikan sesuatu. Setelah kehilangan tulangnya yang tertinggi, tidak hanya dia bertahan hidup, tetapi dia masih sekuat ini. Terlalu menantang surga. Petik 2 Jika dia tidak kehilangan tulang itu, maka seberapa kuat dia nantinya? Ketika semua orang memikirkan pertanyaan ini, tidak ada yang bisa tenang. Pikiran mereka kacau balau, ini terlalu konyol. Pada saat yang sama, banyak orang menghela nafas kesedihan. Anak muda ini benar-benar tidak sederhana. Dia awalnya diranjang kematiannya, tetapi dia akhirnya tumbuh dan mencapai kondisi seperti itu. Haur, apa yang kamu coba lakukan di rumah ini? Si Yuan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu karena semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak peristiwa dari saat itu terungkap. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali, dan dunia luar sekarang benar-benar memahami kebenaran tentang apa yang terjadi. Alasan saya di sini adalah untuk mengumumkan kepada dunia bahwa saya masih hidup. Saya berharap ayah, kakek, dan yang lainnya tidak lagi khawatir. Petik 2 Ayah, Ibu, di mana kalian? Saya masih hidup di dunia ini. Kakek, kamu tidak perlu merasa sedi atas kematian Haurmu lagi. Jadi bagaimana jika saya kehilangan tulang itu? Saya masih akan bergerak tanpa kendali di bawah langit. Si Hao meraung keras, mengungkapkan segalanya kepada dunia. Dia berharap bahwa peristiwa yang mengejutkan ibu kota hari ini akan menyebar kemana-mana dan memungkinkan ibu, ayah, dan kakeknya tahu bahwa dia masih hidup dan sehat. Dia ingin memberi tahu mereka bahwa dia adalah seorang pemuda tertinggi. Tidak peduli apa yang orang katakan atau pikirkan, hari ini, nama si Hao ditakdirkan untuk menjadi salah satu yang menjadi fokus. Ia menjadi tokoh terkenal di ibu kota. Sekarang, mereka akhirnya tahu dari mana anak buas itu berasal. Mereka sekarang tahu tentang latar belakangnya, bahwa dia adalah seorang pemuda yang bangkit meskipun kehilangan tulangnya yang tertinggi. Ini sangat mengejutkan semua orang. Haur, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Pada akhirnya, si Ziteng berkata terus terang. Wajahnya tidak lagi tenang, tetapi dipenuhi dengan sedikit niat dingin sebagai gantinya. Ada gelombang niat membunuh di dalam dirinya, tapi itu dikendalikan dengan hati-hati. Dia sudah ingin mengambil tindakan untuk laba-laba iblis di Greenwood Garden, dan sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, dia merasa sangat sulit untuk menahan diri. Namun, dia masih tidak membiarkan dirinya meledak. Dia tidak ingin berselisih dengan orang-orang di sini. Si Hao tertawa dan berkata, Paman, saya ingin tahu apakah saya bisa memberikan saran. Ketika kata-kata ini diucapkan, atmosfer Marsial Imperial Manor benar-benar berubah. Dia mengatakan, saran, tetapi itu juga bisa diartikan sebagai ancaman. Lebih senang, kita adalah satu keluarga. Bagaimana kita bisa mengambil tindakan? Si Ziteng berkata dengan tenang. Wajahnya penuh dengan emosi yang saling bertentangan. Namun, ketika dia melihat senyum si Hao namun bukan senyum, pikirannya bergetar. Anak muda ini telah sepenuhnya melihat melalui pikirannya. Paman, mari kita pergi untuk berkeliling. Mari kita mengabulkan keinginanmu dan bertarung sampai mati. Kata si Hao. Kamu anak, si Ziteng menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya mendesah dalam-dalam. Si Hao, Anda melewati batas. Tidak peduli apa, dia tetap Pamanmu. Jika Anda merasa dirugikan, maka Anda dapat berbicara dengan kami. Namun, ini tidak terlalu baik, bukan? Kata si Zong He. Kau ingin aku berbicara alasan? Baiklah kalian semua harus rela dieksekusi berdasarkan hukum keluarga. Apakah Anda semua bersedia? Si Hao benar-benar kejam saat dia dengan keras memaki. Wajah si Zong He segera menjadi suram. Karena sudah begini, maka aku akan menemanimu dulu. Petik 2. Dia tidak ingin si Ziteng mengambil tindakan terlebih dahulu, karena dia mendengar bahwa anak muda ini sangat luar biasa. Dia ingin menguji air. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuh si Hao mulai berkedip dengan cahaya gelap setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, dia segera merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Dia segera memerintahkan, aktifkan formasi hebat. Petik 2. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kakak-kakak lelaki dewa iblis besar berbicara dan melemparkan pandangan dingin mereka ke semua orang. Si Zong He tersentak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya bergetar dan formasi diaktifkan. Itu terbentuk dari tulang binatang, dan potongan padat menutupi langit, menjebak si Hao di dalam. Si Hao memindahkan lengan bajunya dan sebuah kotak batu muncul. Saat suara logam terdengar, delapan pedang terbang-terbang berturut-turut. Mereka hanya sebatas telapak tangan, tetapi mereka berkilau dan transparan. Penampilan mereka benar-benar berbeda, tetapi mereka semua meretas maju. Delapan formasi pedang setan, semua orang terengah-engah. Chi! Pedang ki meliuk ke kiri dan ke kanan, dengan cepat memotong tulang-tulang binatang itu menjadi potongan-potongan. Formasi pedang menghancurkan formasi hebat yang berseberangan, dan tulang simbol itu benar-benar hancur. Si Zong He mengambil tindakan lagi dan mengeluarkan artefak berharga lainnya untuk menyerang si Hao. Pertempuran hebat terjadi. Sayangnya, ini bukan anak muda biasa. Setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, dia setara dengan Raja Yang Mulia. Setelah si Hao mengeluarkan Heaven Transforming Bowel, cahaya keberuntungan tersebar keluar. Dengan suara Hu, si Zong He tersedot ke dalam. Haruskah aku memberimu makan laba-laba atau hanya membunuhmu? Mangkuk kecil muncul di telapak tangan si Hao, dan si Zong He saat ini menangis di dalam. Untai demi helai lampu warna-warni bergerak di sekitar pintu masuk mangkuk. Jangan, ada ketakutan di dalam hati si Zong He. Dia tidak ingin mati. Lalu aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu. Tonton dengan tenang bagaimana orang-orang yang mencungkil tulang tertinggi bertarung melawan Dewa Surgawi, kata si Hao. Cahaya warna-warni berkedip-kedip di pintu masuk mangkuk, dan beberapa goresan merosot ke arah si Zong He. Helai energi hijau dipancarkan dari atas kepalanya. Simbol di sekitar perutnya menjadi redup, dan kultivasinya hancur. Mangkuk kecil itu berbalik dan melemparkannya ke tanah. Dengan cara yang sederhana, salah satu nenek moyang batu klan ditangani. Paman, mengapa kita tidak bertarung? Kata si Hao. Karena seperti ini, maka Paman akan bertukar beberapa petunjuk dengan Anda untuk melihat seberapa kuat Anda, pemuda tertinggi Hao Er, sebenarnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda membandingkan dengan saudaramu. Si Ziteng berbicara sebelum mengambil langkah besar ke depan. Bab 312 Pertempuran Melawan Si Ziteng. Si Ziteng adalah pria yang tinggi. Rambut hitam menggantung longgar dari punggungnya, dan kulit putih porselennya tampak sehalus biok. Dengan matanya yang tajam dan penampilannya yang tampan, mereka yang tidak tahu umurnya akan dengan mudah mengira dia adalah pria muda. Bahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi, penampilannya tidak menurun dan tetap sama seperti ketika dia masih muda. Jelaslah betapa luar biasanya kekuatan dan bakatnya. Ayo, penikmat, tunjukkan pada Pamanmu betapa luar biasanya dirimu. Biarkan dunia tahu bahwa klan kita berkembang. Mengapa Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda kepada kami? Si Ziteng telah belajar di bawah danauroh iblis selama bertahun-tahun. Dia tidak menonjolkan diri dan tidak dikenal dunia luar. Namun, mereka yang mengenalnya dengan baik tahu betapa menakutkannya dia. Begitu dia bergerak, seseorang pasti akan mati. Si Hao baru berusia lebih dari 13 tahun, tetapi anak laki-laki seusia ini sudah cukup umur untuk menikah dan memiliki anak di daerah kritis. Sosoknya tinggi dan ramping, tidak jauh lebih pendek dari orang dewasa. Dia memiliki rambut hitam lebat, mata besar, cerah, dan dia berjalan dengan gaya berjalan yang agung. Keduanya memasuki arena bela diri, yang dilindungi oleh pola formasi untuk menjaga medan perang dari kehancuran. Kalau tidak, ketika orang-orang dari tingkat kultivasi mereka mulai berkelahi, tempat itu akan jatuh ke dalam bencana. Si Hao berdiri dengan hikmat dan mantap di arena, hampir terlihat terlalu anggun dan tenang untuk menjadi remaja. Ketika dia memasuki kondisi pertempuran, dia bertindak lebih berkepala dingin daripada mereka yang telah berpuluh-puluh tahun berkultivasi. Berlawanan dengannya, ekspresisi Ziteng netral. Setiap tindakannya sepertinya cocok dengan lingkungannya. Hampir ada ritme gerakannya, seolah-olah dia turun dari dunia lain. Pertarungan. Keduanya tampaknya telah beraksi secara bersamaan diteriakan itu, keduanya maju ke depan. Si Ziteng melambaikan lengan bajunya yang lebar, dan angin ribut mulai, menyelimuti langit dan bumi. Pasir dan batu diledakkan tinggi di udara, dan banyak istana akan diledakkan ke langit. Untungnya, di sekitar arena, sinar lampu muncul satu demi satu dan menyegel tempat itu, menyelamatkan tempat ini dari kerusakan lebih lanjut. Namun, situasi di dalam arena adalah cerita yang sama sekali berbeda. Badai pasir berhembus sangat kencang, membuat para wanita Wu-Wu Saun memekakkan telinga. Lengan baju si Ziteng melebar, dan apa yang tampak seperti hamparan awan tak berujung turun dari langit untuk menutupi dunia. Lengan penjebak dunia. Semua yang menonton sangat terkejut, karena itu adalah kemampuan surgawi yang luar biasa yang diciptakan oleh dewa manusia yang luar biasa di masa lalu. Itu bukan milik danoro iblis, karenanya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa si Ziteng pasti telah merampas kekayaan besar. Saat lengan besar melebar untuk menutupi seluruh langit, itu juga mencoba membungkus si Hao di dalam. Begitu masuk, hampir mustahil untuk melarikan diri. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam lengan baju, dan si Ziteng bisa mengambil nyawa sesuka hatinya. Si Hao juga mengambil tindakan, dan sepasang Golden Flood Dragon Sears muncul di tangannya. Setelah diaktifkan, mereka berubah menjadi dua naga banjir emas yang mengangkat kepala dan meraung ke langit. Kedua naga banjir bergabung di ekor mereka. Saat tubuh mereka meluncur melewati satu sama lain, badai topan diaduk, membawa si Hao keluar dari lengan besar itu. Dia tidak terjebak di dalam. Kerumunan sangat terganggu. Pertempuran baru saja dimulai, namun mereka sudah melihat kemampuan surgawi yang luar biasa. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Ziteng telah berkultivasi dengan baik ke tingkat Raja Mulia. Si Yuan tersenyum. Ini adalah cucunya sendiri, dan dia bahkan menghasilkan anak yang memiliki dua anak. Fakta ini membuatnya sangat puas. Si Hao kaget. Pamannya ini cukup tangguh, memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa dalam tingkat Raja yang mulia. Dia pasti di antara peringkat teratas, dan si Hao mengerti ini hanya dari pertukaran tunggal yang mereka miliki. Hati-hati, Haur, saya tidak akan gampang padamu hanya karena aku pamanmu, kata si Ziteng. Garis cahaya merah menyala di dalam matanya, dan aura di sekitarnya meletus tiba-tiba. Kulitnya yang putih dan transparan menjadi lebih seperti batu giok. Tampak jelas bahwa dia bergerak dengan niat membunuh. Anak ini sangat mengguncangnya. Ini adalah seorang anak yang baru berusia lebih dari 10 tahun, namun dia sudah setakutkan ini. Level apa yang akan dia capai setelah dia dewasa? Satu individu berkulit ganda cukup menakjubkan. Mereka tidak membutuhkan makhluk tertinggi lain di sini. Kamu terlalu banyak bicara, paman. Cepat dan bergeraklah, kata si Hao. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerbu ke depan. Di belakangnya, lautan luas bergelombang dan menyebabkan kura-kura hitam muncul. Tubuh hitamnya yang sangat besar mengeluarkan tekanan yang mencolok saat menghancurkan si Ziteng. Si Ziteng melepaskan teriakan lembut saat rambutnya mengembus angin. Suara senjata bergetar terdengar di belakangnya, dan berbagai pedang surgawi yang dibentuk oleh simbol muncul. Dengan suara metalik yang menghentak, mereka terbang ke depan sambil dibungkus dengan cahaya yang gemilang. Itu adalah kumpulan pedang yang diatur secara teratur. Tepatnya ada 36 pedang, dan mereka semua menikam dengan erat bersama. Suara gemuruh yang cukup keras untuk membalikkan langit dan bumi terdengar. Sepertinya binatang prasejarah raksasa berbalik ketika laut di belakang si Hao begelombang. Kura-kura hitam berlari keluar dari air. Tubuhnya yang sangat besar terhalang di depan si Hao sambil melepaskan simbol, melelehkan banyak dari pedang surgawi itu. Kura-kura hitam memiliki tubuh raksasa sehingga setiap gerakannya disertai dengan suara gemuruh. Itu bertabrakan dengan banyak simbol dan pedang sambil berdering dengan suara logam. Setelah itu, kura-kura hitam berputar dan berubah menjadi perisai yang bertuliskan pola kura-kura. Dengan serangkaian Kong Kiang Sounds, itu menghancurkan semua pedang yang berubah simbol, menunjukkan kemampuan pertahanannya yang menakjubkan. Bagus, teriak si Ziteng. Dia berlari dengan kecepatan yang luar biasa, dan perjuangan yang ganas terjadi. Dia membuat serangan ke bawah dengan tangan terbuka, dan api yang tak henti-hentinya langsung terpancar di telapak tangannya, seolah-olah lava memancar keluar dari tangannya. Seekor golden crow melayang tinggi ke udara dan melebarkan sayapnya, siap menerkam. Ini adalah perwujudan dari teknik berharga yang dikembangkan hingga mencapai titik kesempurnaan. Si Ziteng tidak lagi dibatasi oleh jalan apapun, dan setiap gerakannya akan mengerahkan kemampuan surgawi sepenuhnya. Kemampuan surgawi yang hebat ini diringkas menjadi satu telapak tangan. Ini adalah teknik berharga dari gagak emas. Si Hao tidak takut, tangan kanannya mendobrak ke depan dan kilat ungu meledak. Simbol tak berujung muncul menjadi ada, seolah-olah langit terbuka. Kekuatan itu menakutkan. Suani meledak dari tinjunya. Saat ia menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya, cahaya gemilang mengelilinginya, membuatnya tampak jelas dan hidup. Kemudian bertabrakan dengan golden crow. Apa yang dimulai sebagai konfrontasi antara tinju dan telapak tangan telah berubah menjadi pertempuran teknik yang berharga. Seperti itulah pertarungan di antara para ahli yang hebat. Setiap gerakan mengandung makna simbol yang mendalam, dengan kecakapan di belakangnya hampir tak terduga. Peng! Akhirnya, si Ziteng dan tinju Si Hao bertabrakan. A golden crow berteriak, dikalahkan di udara. Sementara itu, Suani yang menyalam raung dan juga meledak di tempat. Si Hao terkejut. Lawannya sangat resisten, memiliki artefak pelindung yang memancarkan simbol yang gemilang. Itu terus-menerus melepaskan gelombang kekuatan suci untuk menghancurkan tinjunya. Sinar cemerlang muncul di antara keduanya, dan mereka berdua terbang ke arah yang berlawanan. Si Hao tampak benar-benar tidak terpengaruh oleh bentrokan ini. Setelah bergabung dengan tubuh emas yang tidak bisa mati, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan Raja yang mulia. Dia sangat kuat. Tatapan si Ziteng sedingin es. Artefak pelindung di tangannya bisa membuat kekuatan telapak tangannya naik secara eksponensial untuk menghancurkan lawannya hampir secara instan. Namun, dia tidak pernah mengira tubuh lawannya begitu menakutkan, mencapai tingkat yang bahkan mengejutkannya. Dia tidak bisa mencapai tujuannya sama sekali. Persis seperti itu, pertempuran yang sangat hebat terjadi di antara keduanya. Mereka terus-menerus saling menyerang, menyebabkan cahaya meletus berulang kali. Kedua sosok itu terbang dan bergerak dengan kecepatan kilat. Dang! Si Hao tenggelam, seperti Kun Peng yang melebarkan sayapnya. Seluruh tubuhnya cemerlang, dan bulu-bulu kemasan yang membawa garis-garis hitam muncul satu demi satu. Dia turun dari atas untuk membunuh si Ziteng. Chi! Si Ziteng tidak bergerak, seolah-olah dia sedang beristirahat di tanah. Namun, pada saat genting, kedua telapak tangannya terbanting ke atas. Terlebih lagi, di belakangnya, sebuah kait menakutkan muncul yang berwarna merah tua dan berkilau. Dia berkembang dengan cahaya yang menyilaukan, dan simbol-simbol beredar di sekitarnya saat dia membangun makhluk. Itu melilit tubuhnya seperti kalajengking surgawi, membuatnya seolah-olah tubuhnya berada di dalam tubuh kalajengking. Ekor merah cerah adalah perwujudan dari teknik berharga ini. Stinger aneh itu memanjang dari daging selama pertempuran sengit ini dan menembus dengan sangat presisi. Dang! Kalajengking surgawi dan kun peng bertabrakan, dan tabrakan ini sangat ganas. Ekor kalajengking itu terlalu tajam karena memanjang lurus ke arah dahi si Hao dengan kekuatan yang luar biasa. Si Hao menggunakan sayap peng untuk membela diri, dan sebagai hasilnya, simbol meletus. Seolah-olah surga jatuh dan bumi terbelah. Uh! Si Ziteng dikirim terbang. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, dan bahkan ada darah di sudut bibirnya. Selama serangan itu, dia menderita tekanan kun peng dan diledakan. Dia menatap si Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Si Hao merasakan menggigil. Meskipun dia tidak menggunakan teknik kun peng yang lengkap, dia masih mengerti sedikit selama periode waktu ini. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Mungkinkah si Ziteng melihat sesuatu? Semua orang tercengang. Si Ziteng secara mengejutkan adalah orang yang terluka. Selama pertukaran tadi, dia tampaknya telah menerima beberapa kerusakan kecil. Di luar, banyak orang menggunakan artefak berharga untuk terbang ke langit dan menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga ketakutan. Anak buas yang dikenal sebagai pemuda tertinggi benar-benar hebat. Pertempuran berlanjut, menjadi lebih sengit. Kali ini, setelah kedua belah pihak berpisah, sementara mereka bergegas menuju arah yang berbeda, sebuah benang berkilau yang lebih tajam dari tombak surgawi tanpa suara melewati udara dan menusup ke belakang kepala si Hao. Si Hao merasa tidak nyaman. Kulit di bagian belakang kepalanya terasa mati rasa, dan dia dengan cepat mengelak. Seutas benang transparan yang lebih tipis dari rambut terbang melewati dan terus mengejar kepalanya. Sebagian rambutnya diiris dan menempel di wajahnya. Angin mengerikan yang dibawa benar-benar meninggalkan luka di pipinya, menyebabkan butiran darah menetes keluar. Spider Silk of Ascension. Si Hao berbicara dengan lembut. Dia ingin mengalahkan laba-laba iblis kuno itu, dan sebagai hasilnya, dia memahami banyak kemampuan surgawi. Ini jelas merupakan jenis alat pembunuhan. Tidak bersuara dan mustahil untuk bertahan melawan secara efektif. Meskipun itu hanya satu utas, itu sangat kokoh. Itu sangat kuat dan bisa menembus artefak yang berharga dengan cepat dan gesit. Dari serangan tadi, jika dia hanya sedikit lebih lambat, otaknya akan tertusuk. Utas yang tajam dan menakutkan ini dibangun dari simbol. Darah telah diambil dari kedua sisi, tetapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar terluka. Si Hao, khususnya, hanya memiliki goresan eksternal. Setelah menyeka darah dan kilatan cahaya, luka itu menutup dengan sendirinya. Pak Aman, trik semacam itu tidak akan bisa membunuhku. Petik 2. Keponakan, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apakah Anda berpikir bahwa Paman tidak memberikan segalanya? Kalau begitu, saya tunjukkan sedikit, kata si Ziteng. Cahaya dingin di matanya mulai menyala lebih terang. Dalam suara kengkiang, cahaya warna-warni tersebar di mana-mana dan menerangi area ini. Dia mengeluarkan satu set baju besi piring merah yang dibagi menjadi 10 bagian. Dengan cepat turun ke tubuhnya dan bergabung bersama, itu benar-benar menutupi dirinya. Tatapan semua orang menjadi sedikit buram, karena baju besi merah bersinar seperti matahari terbit beraneka warna. Mereka seperti baju besi surgawi. Selain itu, bentuknya agak aneh, karena ada beberapa kaki laba-laba ekstra di kedua sisi. Pada saat ini, si Ziteng tampak seperti laba-laba humanoid yang hebat. Selain itu, ada tombak merah tua di tangannya, memberikan penampilan heroiknya nada kebencian. Si Hao mengeluarkan artefak berharga untuk menguji air. Itu adalah belati luar biasa yang dibeli dari Greenwood Garden, dan itu sangat tajam. Ci! Si Ziteng mengacungkan Sky Art Halberg, dan bila Kirmizi yang melewatinya. Belati segera dibelah menjadi dua, dan meledak menjadi potongan-potongan simbol segera setelah itu. Semua orang tercengang, dan mereka semua memusatkan perhatian pada artefak yang berharga itu. Hal Sky Art Langit ini jelas tidak biasa. Itu terlalu tajam, dan kekuatan simbolnya bahkan lebih keterlaluan. Keponakan harus berhati-hati, si Ziteng berkata dengan dingin. Paman, tombakmu tidak buruk. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya sebagai hadiah? Kata si Hao. Matanya berkedip saat dia menatap tombak merah tua itu. Jika Anda menang, maka saya akan memberikannya kepada Anda, kata si Ziteng. Dia memegang tombak dengan satu tangan dan mengarahkannya ke si Hao. Gelombang demi gelombang niat membunuh segera meletus, menutupi langit dan menyembunyikan bumi. Pada saat ini, suasana yang sangat dingin memenuhi Marsial Imperial Manor. Banyak orang menggigil ketakutan, dan para ahli yang menyaksikan dari langit juga terkejut. Artefak berharga ini luar biasa dan jelas tidak biasa. Sempurna, aku kebetulan kehilangan senjata yang berat. Saya berterima kasih kepada Paman sebelumnya. Si Hao berjalan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Bicaralah setelah kamu mengalahkanku. Si Ziteng bergerak. Tombak besar turun seperti kilat berdarah. Pada saat yang sama, itu seperti sungai darah tanpa batas saat jatuh dari langit dan melepaskan surga yang meluap-luap. Bab 313 kalahkan. Si Hao berkelit. Tombak merah darah bergerak dengan cepat dan keras seperti kilat, segera meniupkan hembusan angin kencang. Angin begitu kencang sehingga wajah semua orang mulai sakit. Dengan suara weng, Si Ziteng memukul lagi. Awan merah memenuhi langit dan lampu merah darah meletus seperti gelombang pasang. Tombak surgawi telah mengumpulkan begitu banyak keganasan selama bertahun-tahun sehingga auranya saja sudah cukup ganas untuk membuat beberapa pembudidaya muda tumbang. Si Hao berbalik ke samping untuk menghindari pisau tombak berkilauan sebelum pengisian ke depan dengan ganas. Dia memanggil teknik berharga Suan Ni lagi, hanya saja kali ini, itu bukan Suan Ni tunggal tetapi kebanggaan mereka. Mereka seukuran gunung kecil, dan dengan penampilan liar dan tirani, mereka berlari maju bersama. Float of Thunder Beasts. Seru seseorang. Untuk dapat menggunakan teknik-teknik berharga sejauh itu sangat luar biasa, karena kekuatannya setara dengan 10 teknik berharga Suan Ni bersama-sama. Petir berubah menjadi lautan luas, dan binatang Suan Ni bergerak dalam bungkusan untuk menabrak musuh mereka seperti gunung yang jatuh. Si Ziteng terkejut dan tidak meraih tombaknya. Dia mengucapkan raungan panjang dan menyemburkan zat seperti sutra tanpa akhir. Ini adalah simbol yang menyerupai sungai bintang, dan mereka menciptakan teknik berharga laba-laba iblis. Si Ziteng berhasil memblokir kawanan Suan Ni dengan teknik ini, tetapi semua ikat pinggang sutra runtuh dengan suara gemuruh, dicap ke tanah oleh Suan Ni siang sangat besar. Petir menyilang di langit, mengisi udara dengan panas yang menyengat dan cahaya yang cemerlang. Si Ziteng memanggil teknik berharga lagi. Meskipun lengannya terbungkus di dalam armor logam merah tua, sebuah lengan lebar masih secara ajaib keluar dari udara tipis. Dengan sapuan yang kuat, semua 10 binatang dikelilingi oleh lengan. Lengan pengusaha dunia. Jenis kemampuan surgawi yang besar ini tidak diberikan melalui lengan yang sebenarnya, tetapi yang ia ciptakan sendiri. Begitu mulai memanipulasi ruang, dia tidak lagi terhubung dengannya. Petir menyala dan guntur bergemuruh ketika 10 suan nis meraung di dalam lengan baju raksasa. Akhirnya, dengan suara keras, seluruh lengan yang terbuat dari simbol meledak dan berubah menjadi hujan cahaya yang berkilauan sebelum menghilang ke udara tipis. Tubuh si Ziteng bergetar hebat, tapi dia segera menenangkan diri. Dia memukul lagi dengan tombak seperti darah merah dengan suara sua. Selain itu, banyak simbol melonjak saat ini disertai dengan suara naga yang mengaum, mengejutkan semua orang. Si Hao terkejut, dia menghindari pisau dan menggunakan telapak tangannya untuk dengan paksa memblokir tombak besar. Seekor naga merah tua bergegas keluar dari tombak Itu sejelas naga hidup, dan inilah tepatnya mengapa artefak berharga ini begitu menakutkan. Itu tidak terlihat seperti naga banjir, melainkan naga sejati. Itu memiliki penampilan agung yang mirip dengan bagaimana seorang raja memandang rendah para pengikutnya. Jari dan telapak tangan si Hao bergerak terus-menerus mencoba menyelesaikan jejak kunpeng. Dia kemudian menghancurkan ke depan dengan semua usahanya. Dampaknya mengguncang tempat itu dengan keras, dan naga besar itu menghilang. Senjata berharga darah naga. Kerumunan heran, karena mereka akhirnya menyadari mengapa tombak besar ini begitu luar biasa serta apa aura yang mengejutkan di sekitarnya. Itu telah ternoda oleh darah naga. Halbert itu luar biasa hebat, dan aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan sedikit keberuntungan, kebetulan disentuh oleh setetes darah naga, dan sejak saat itu seluruh tombak menjadi merah padam. Ketika kejadian itu terjadi, seluruh langit dipenuhi dengan awan merah beraneka warna, dan kekuatan besarnya tercipta saat itu, jelas seorang lelaki tua dari langit yang jauh. Apa yang paling berharga tentang artefak berharga ini adalah bahan yang terbuat dari itu, yang memiliki setetes darah naga bercampur, maka nama, Dragon Blood Halbert. Keduanya melanjutkan pertempuran mereka. Kerumunan tercengang ketika mereka melihat si Hao mengeluarkan mangkuk tembikar abu-abu dan memegangnya di telapak tangannya. Dia kemudian berlari keluar begitu saja. Kecerdasan dan kecakapan si Ziteng tidak tertandingi. Namun, remaja itu membawa mangkuk ke medan perang. Kontras seperti itu membingungkan semua orang yang menonton adegan itu. Kerumunan orang menyadari fakta bahwa kekuatan senjata tidak ada hubungannya dengan bentuk dan bentuknya. Mangkuk itu bisa menjadi artefak berharga yang langka. Qiang. Tombak besar itu jatuh, dan langit bergetar karenanya. Naga sejati berwarna merah darah itu bergegas keluar lagi, suara nyanyiannya mengganggu sembilan langit. Tubuhnya yang besar tampak sangat menakutkan. Si Hao mengangkat tangannya, dan mangkuk kecil itu berputar dalam lingkaran cahaya warna-warni yang menguntungkan. Mangkuk kemudian berubah menjadi lubang hitam dan mulai menyedot semuanya dengan kasar, ia mencoba menyeret naga masuk. Bo. Akhirnya, simbol-simbol itu dihancurkan dan naga itu hancur berkeping-keping, menghilang lagi. Hasilnya tidak terduga, dan mangkuk itu memang bukan benda biasa. Kekuatan surgawi yang dimilikinya tidak terbayangkan. Si Hao juga terkejut, sejak dia memecahkan segel di bagian bawah mangkuk dengan pedang yang patah, itu telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Basis dilemparkan dari beberapa jenis bahan surgawi, yang memiliki kekuatan simbol rahasia yang menakjubkan. Dang. Tombak besar menerjang Si Hao. Mangkuk kecil itu terbang dan mengambil ujung bilah, menghalangi serangan hebat ini. Serangkaian suara dingdang membuat bunga api beterbangan, dan pertempuran yang sangat sengit terjadi. Tombak besar itu menyerang dan menyerang tanpa henti, tetapi mangkuk kecil itu akan selalu menemukan cara untuk menghalanginya. Tapi mangkuk juga bersinar ketika mencoba melahap tombak dan mencairkannya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Mangkuk tembikar itu memang luar biasa. Di langit yang jauh, pemilik toko senjata itu membenturkan dadanya dan menginjak kakinya dengan sangat menyesal. Dia tidak lain adalah orang yang menjual Si Hao mangkuk kecil di Greenwood Garden, tetapi gagal mengenali keanehan mangkuk sebelumnya. Dia sekarang tahu betapa tidak biasa barang itu, tapi sudah terlambat. Si Hao bertarung dengan ganas melawan Si Ziteng, yang merupakan musuh yang perkasa. Keduanya bertabrakan dengan keras satu sama lain, tetapi tiba-tiba, semua kaki laba-laba logam pada baju besi Si Ziteng terbalik, seolah-olah laba-laba seukuran manusia menjadi gila. Cahaya terang mengelilinginya. Situasinya paling kritis, dan Si Hao mundur dengan kecepatan tinggi. Kaki laba-laba menyapu melewati tubuhnya dan meninggalkan afterimages. Beberapa noda darah juga tersisa di tubuh Si Hao. Keponakan harus hati-hati, kata Si Ziteng. Sepuluh bagian surgawi Si Hao dibuka dengan suara Hong dan mengelilinginya seperti lingkaran surgawi. Auranya segera diperkuat, Si Hao dibebankan dan menyapu kakinya, menendang kepala Si Ziteng. Kepala Si Ziteng pasti akan terbelah jika dia menerima pukulan itu. Si Ziteng menjerit ganas, dan seluruh tubuhnya menyala, memungkinkan dia melepaskan diri melalui kekuatan kasar. Naga darah Halbert bahkan mengucapkan raungan naga, menariknya mundur. Namun, gerakannya terpengaruh, dan kunci spasial Si Hao bekerja. Dengan suara peng, kaki Si Hao mendarat di bahunya dan mengirimnya terbang miring ke udara. Hati-hati, pamanku tersayang. Si Hao berkata dari belakang. Namun, dia sebenarnya diam-diam terkejut di dalam, karena lawannya berhasil menghindari kurungannya, yang merupakan tugas yang agak sulit. Mendengar ini, wajah Si Ziteng menjadi gelap dan dia memuntahkan setegup darah. Bahunya terasa seperti patah dan rasa sakit mendidih datang dari tempat dia ditendang. Dia menenangkan diri dan gambar muncul di sekitarnya satu demi satu. Binatang seperti Golden Cross, naga banjir, bian dan laba-laba iblis berputar-putar di sekitarnya. Mereka semua memancarkan cahaya tanpa akhir, memberinya aura iblis. Si Ziteng marah. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, dan dia juga memanggil semua tubuh rohaninya. Si Hao melolong, dan kura-kura hitam, Suani dan Kun Peng muncul di sampingnya satu demi satu. Namun, Kun Peng disembunyikan olehnya, karena kemampuan surgawi yang tak tertandingi akan memberinya dunia musuh jika terbuka di depan kerumunan besar. Selain dari binatang buas, masih ada makhluk manusia, bel, pagoda, pedang dan kuali yang semuanya terwujud. Dia tidak memiliki teknik yang cukup berharga saat ini, jadi barang-barang yang dibuat dari simbol ini digunakan sebagai pengganti sementara. Membunuh Si Ziteng meraung dan dipukul dengan tombak surgawi di tangan. Itu membawa aura yang sangat ganas yang tampaknya hampir tak terhentikan. Si Hao mendengus dingin dan membuka semua sepuluh bagian surgawi. Mereka secemerlang matahari. Semua lonceng, kuali, pagoda, dan benda-benda lain di sekitarnya juga bergerak maju. Lampu merah darah melonjak tiba-tiba dengan suara weng, dan tombak besar itu menyerang dengan cara yang sangat agresif. Awan merah menyala-menyala di seluruh tubuh Si Ziteng saat dia bersaing melawan remaja itu. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan keganasan yang luar biasa. Pada titik ini, Si Hao mulai menggunakan simbol-simbol dari True Primordial Record. Dengan melakukan itu melalui teks-teks tulang yang paling umum, kekuatan mulai muncul, yang bisa mengubah busuk dan busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Sekarang setelah dia lebih memahami teks rahasia itu, dia menyadari betapa menakjubkannya mereka. Gambar-gambar dari pertempuran surgawi sedang diciptakan kembali di dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk memahami semuanya dengan lebih menyeluruh. Setelah itu, saat Si Hao melambaikan tangannya, entah bagaimana dia memasuki kondisi meditasi tanpa disengaja dan diselaraskan dengan ritme langit dan bumi. Sepertinya dia memahami sesuatu, tapi itu semua sangat alami. Di dalam True Primordial Record, gambar Peng bersayap emas membantai para dewa dan True Hao menghancurkan bulan dengan raungannya yang terus-menerus diputar di benak Si Hao. Tanpa menyadarinya, dia tiba-tiba mulai menunjukkan keagungan semacam ini. Si Ziteng terkejut, dia bisa merasakan aura remaja di sisi lain telah berubah menjadi binatang buas-gurun buas. Sepertinya lawannya cukup liar untuk menghancurkan gunung dan sungai angkap matahari dan bulan. Sewaktu ke sepuluh bagian surgawi diterangi, kekuatan kurungan mereka muncul kembali. Si Hao melepaskan raungan tiba-tiba yang panjang dan meninju ke depan dengan tinju. Si Ziteng heran dan marah pada saat yang sama, karena dia merasa seperti dia terjebak dalam rawa dan tidak dapat melepaskan diri. Hong! Pada akhirnya, tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskan tombak surgawi di tangannya. Dia tersapu ke udara ketika dia batuk setegup darah. Chi! Si Hao berubah menjadi sinar cahaya yang berkedip dan mengejarnya. Dia mengambil tombak besar dan menyerang dengan ganas. Apa? Ekspresi kerumunan berubah drastis. Mereka tidak mengerti bagaimana tombak besar itu berpindah tangan begitu cepat. Aho, Aswani meraung dan melangkah maju untuk mengambil tombak langsung di tempat tuannya. Namun, itu jatuh di bawah pisau dengan suara Chi, dan Si Ziteng kehilangan salah satu tubuh rohaninya. Si Ziteng berteriak dengan marah dan menenangkan dirinya. Dia akhirnya berhasil menghentikan kondisinya yang menurun dan terus berjuang. Terima kasih banyak, Paman. Si Hao berkata sambil tersenyum saat dia memegang naga darah tombak di tangannya. Dia tidak membuang waktu dalam memperbaiki senjata dan sudah menghapus jejak pemilik terakhirnya. Wajah Si Ziteng mendung. Melihat bahwa senjata berharganya telah disita, dia menyeka darah di sudut mulutnya dan mendengus hina. Kerumunan meletus menjadi riu pada pergantian acara. Si Ziteng adalah seorang ahli yang hebat dari tingkat raja yang mulia, namun dia sekarang telah dirampok senjatanya oleh seorang remaja dan memuntahkan darah. Segala sesuatu yang telah terjadi hanya mengejutkan. Ayo bertarung saja, Si Ziteng marah karena marah, dan sikapnya telah berubah sepenuhnya. Dikelilingi oleh awan merah yang berputar, dia memelototi si Hao dengan matanya yang menakutkan. Dia sekarang menyerupai laba-laba raksasa berbentuk manusia. Kaki laba-laba di baju besinya melambai bersama, berubah menjadi beberapa tombak saat mereka mendorong ke depan. Sementara itu, semua tubuh rohaninya bertindak bersamaan ketika Si Ziteng sendiri melakukan teknik-teknik berharga seperti lengan pengusaha dunia. Adegan itu sangat menakjubkan. Dia mengamuk. Laba-laba seukuran manusia itu hirup pikup ketika berbagai simbol berkelap-kelip dan lampu berharga melingkar tanpa henti, membuatnya tampak hampir seperti setan. Tidak heran semua musuh lama Si Ziteng terbunuh. Ketika dia mengamuk, dia benar-benar menjadi menakutkan ini. Banyak orang berbisik. Si Hao tahu bahwa dia tidak bisa menjadi ceroboh sekarang, karena dia tahu bahwa dia berhadapan dengan musuh yang nyata. Pertarungan ini sangat intens, dan itu akan menjadi perjuangan yang pahit. Pamannya ini adalah seorang jenius yang langka dan seorang ahli yang luar biasa dan hebat. Mereka berdua memperluas medan perang mereka dari bawah ke tanah di udara. Mereka menghilang ke awan dan kembali ke tanah lagi. Setiap sudut tempat ini adalah bagian dari medan perang mereka, dan sosok mereka ada di mana-mana. Pergilah ke neraka. Si Hao berteriak. Dia juga sudah gila dan sekarang melambaikan tombak dengan liar seperti dewa iblis. Setelah membunuh dua tubuh spiritual Si Ziteng berturut-turut, bentuk aslinya juga terluka. Kaca. Si Hao memotong salah satu kaki laba-laba di baju besi Si Ziteng. Meskipun baju besi itu memiliki warna yang mirip dengan tombak dan juga dikelilingi oleh awan merah, baju zira itu tidak pernah disentuh oleh darah naga. Pada akhirnya, setelah beberapa pukulan keras dari Si Hao, tombak menyapu langit dan hampir memotong Si Ziteng menjadi dua. Si Ziteng berlumuran darah, dan zirahnya hancur. Peng. Si Hao dicap di dada Si Ziteng, dan baju zira itu sekarang benar-benar hancur berkeping-keping. Meskipun dia berhasil menjaga dirinya dari serangan itu, Si Ziteng masih diusir. Dia merosot ke tanah yang berdebu. Namun, dia tidak tinggal diam, tetapi segera mengangkat dirinya kembali ke udara untuk melawan. Hong. Kali ini, Si Hao merentangkan lengannya dan tangan hitam raksasa muncul di langit. Itu kemudian menabrak keras, seolah-olah hamparan awan gelap menekan. Tangan itu kemudian melahap Si Ziteng sepenuhnya. Peng. Tangan raksasa itu sekarang telah menutupi Si Ziteng sepenuhnya dan menamparnya untuk selamanya. Asap dan debu diaduk dan memenuhi udara. Si Ziteng telah dikalahkan. Kerumunan itu menghela nafas. Keajaiban telah hilang dari keponakannya, pemuda tertinggi. Si Hao mengangkat tombak besar sebagai persiapan untuk serangan terakhir. Saat itu, langit dan bumi terganggu ketika kekuatan magis yang menakutkan muncul. Energi meluap dalam fluktuasi hebat, mengguncang seluruh Marsial Imperial Manor. Laba-laba Iblis kuno telah tiba. Bab 314 tidak dapat bertempur. Laba-laba besar dari Danoro Iblis telah tiba. Seperti yang diharapkan, itu datang pada saat yang genting. Seluruh langit ditutupi oleh awan gelap, mengejutkan seluruh ibu kota. Kekuatan surgawinya sangat luar biasa. Tombak besar di tangan Si Hao diangkat, tetapi tidak turun. Surgawi ganas mungkin begelombang melalui ruang di sekitarnya, dan dia bahkan di bawah tekanan yang lebih besar. Di bawah, wajah Si Ziteng benar-benar pucat. Ketika dia melihat gangguan surgawi, semburat warna kembali ke wajahnya. Dia tahu bahwa ini adalah tubuh sebenarnya dari laba-laba Iblis. Setelah itu mengambil tindakan, tidak akan ada harapan bagi mereka di Kerajaan Raja Yang Mulia. Mereka pasti akan hancur. Seluruh ibu kota menjadi sunyi saat semua suara lenyap. Tekanan di sini benar-benar menghancurkan. Seekor laba-laba besar muncul di langit yang bahkan lebih besar dari gunung. Itu jahat dan menakutkan. Bagi orang awam, pemandangan ini terlalu mengerikan. Itu sama dengan melihat dewa Iblis yang turun dari atas. Siapa yang bahkan bisa melawan laba-laba purba yang hebat. Lupakan ketika itu mengamuk, hanya oranya saat ini bisa menghancurkan segalanya. Itu bisa menghancurkan semua istana dan bangunan menjadi bubuk. Tubuhnya yang bergunung-gunung mengjulang di atas semua orang, seolah-olah seorang ahli dari zaman kuno telah bangkit kembali. Tatapannya sangat dingin saat menyapu semua yang ada di bawah. Dia memandang Si Hao dengan sedikit penghinaan. Pemuda tertinggi, Anda hanya akan bisa bertindak begitu sombong saat Anda masih muda. Jika Anda mati lebih awal, maka Anda tidak akan menjadi apa-apa. Semuanya akan lenyap ke udara tipis. Petik 2. Kata-kata sedingin es itu, tubuh seukuran gunung itu, dan juga fluktuasi tak berujung itu membuat orang-orang di bawahnya menggigil ketakutan. Mereka semua merasa seperti akan runtuh setiap saat. Kata-kata laba-laba Iblis besar itu sombong. Kata-kata itu setara dengan mengucapkan hukuman mati anak muda itu, tidak memberinya kesempatan untuk menjadi dewasa. Itu membuat hati semua orang bergetar hebat dan merasa kasihan pada Si Hao. Awalnya ini adalah seorang jenius yang membengkokkan surga, tetapi pada akhirnya, dia bersinar terlalu cemerlang dan menyebabkan kematiannya sendiri. Banyak orang menggelengkan kepala karena menyesal. Si Ziteng berdiri, ekspresinya kembali normal, dan dia menyeka darah dari bibirnya. Dia tahu bahwa semuanya akan berakhir di sini, karena bahkan jika Dewa Iblis besar tiba, itu masih akan sia-sia. Kali ini, tubuh sebenarnya dari laba-laba Iblis kuno telah tiba. Laba-laba Iblis, apakah Anda lupa bahwa ini adalah modal saya? Anda datang untuk menawarkan ucapan selamat ulang tahun dan mengembangkan hubungan persahabatan, yang saya sambut. Namun, saya tidak berharap Anda menyebabkan bencana berdarah. Petik 2 Suara tenang yang ditransmisikan berasal dari ibu kota ke Kaisaran. Semua orang terguncang, bahkan Kaisar Batu diaduk, berbicara kata-kata untuk campur tangan. Semua orang gemetar ke dalam. Jika kata-kata ini memicu konflik, maka itu akan sangat menakutkan. Jika kedua ahli itu bertarung, seberapa besar efek eksternalnya? Sulit diprediksi. Namun, ada sesuatu yang semua orang yakin. Dan, setelah pertempuran dimulai, jika laba-laba iblis arka menarik nafas, melahap ribuan hingga puluhan ribu orang bahkan tidak akan menjadi masalah. Kaisar Batu, aku hanya menegur manusia dengan ringan. Seorang anak muda seperti ini bahkan berani menyinggung dan oro iblisku dan memenjarakan orang-orangku, jadi apakah aku tidak memiliki wewenang untuk mendisiplinkannya? Di dalam ibu kota, itu masih terasa sedikit menahan rasa takut. Itu tahu bahwa klan batu telah ada untuk waktu yang lama, dan bahwa sekali formasi pembunuhan istana Kaisar diaktifkan, bahkan seorang ahli tertinggi akan menderita. Selain itu, Kaisar manusia sendiri cukup kuat. Duduk di posisi seperti itu, ia memiliki sumber daya seluruh negara yang bisa dimilikinya. Seperti roh pengorbanan, ia memiliki kekayaan untuk menjalani baptisan di bawah api surgawi, jadi kultivasinya dalam dan tak terukur. Dia adalah anggota klan batuku, jadi jika dia telah berbuat salah denganmu dengan cara apapun, tolong izinkan aku untuk mendisiplinkannya. Iblis laba-laba, tidak perlu bagi Anda untuk mengatakan hal lain. Suara dari istana Kaisar mengesankan saat bergema di langit. Pada saat ini, berbagai kekuatan semua terkejut melihat Kaisar manusia berbicara seperti ini sendiri. Ini adalah tindakan untuk melindungi dan membantu Si Hao. Kerumunan itu penuh dengan keajaiban dan keheranan. Apakah Kaisar manusia melihat melalui bakat alaminya? Si Hao mampu membangun sepuluh bagian surgawi dan naik ke kehebatan seperti itu bahkan setelah tulang mahkotanya dicungkil, melampaui semua harapan. Kemungkinan dia akan bangkit dan bergabung dengan barisan dewa. Laba-laba iblis itu tidak mengatakan apa-apa melainkan turun. Kaki laba-laba besar yang seperti pilar penyangga surga jatuh ke Marsial Imperial Manor. Hong! Tiba-tiba, matahari kemasan muncul. Itu memenuhi langit dan bumi, mengguncang ibu kota untuk memblokir di depan laba-laba iblis. Itu membuatnya sehingga kaki laba-laba tidak bisa membantu tetapi menarik kembali. Kaisar manusia menunjukkan kekuatannya. Di bawah, Si Hao berteriak dengan getir di dalam. Pada kenyataannya, dia tidak ingin Kaisar manusia mengambil tindakan dan ingin laba-laba iblis itu turun. Dia akan menggunakan salah satu kekuatan besar pagoda kecil itu. Siapa yang mengira Kaisar manusia akan turun pada saat itu? Apakah itu tindakan menghargai bakat? Dia benar-benar memblokir laba-laba iblis. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal ini dan hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kalau tidak, laba-laba iblis pasti akan menjadi waspada. Meskipun dia punya pagoda kecil di tangannya, dia masih belum tentu bisa sepenuhnya menghilangkan laba-laba. Aku harap kamu tidak akan mengambil tindakan dan menahan diri untuk tidak mengambil darah di sini. Kata-kata Kaisar manusia sangat tenang, tetapi itu membuat jiwa orang lain bergetar. Ada semacam tekanan sombong yang bisa dirasakan. Karena kamu adalah penguasa negara batu dan telah mengucapkan kata-kata ini, aku akan memberimu wajah, kata laba-laba iblis itu. Semuanya akan beres dengan ini. Suara ditransmisikan dari matahari kemasan, membuat semua orang dari Marsial Imperial Manor bergetar. Pada akhirnya, laba-laba iblis besar dan Kaisar manusia pergi, dan perkelahian tidak terjadi. Tekanan besar dari surga menghilang, dan semua orang melepaskan napas lega. Tekanan yang diberikan oleh makhluk berdarah murni dewasa seperti itu terlalu mengerikan. Semua orang mulai membahas satu demi satu, merasa bahwa Si Hao benar-benar nyaris menghindari tragedi kali ini. Si Hao sendiri adalah satu-satunya yang menghela nafas dan merasa bahwa itu adalah kesempatan yang terlewatkan. Segera setelah itu, alisnya mengendur. Akan ada peluang yang lebih besar, karena hari ulang tahun Kaisar manusia sudah tiba. Pada saat itu, akan ada makhluk lain dari pegunungan Divin Arcaik, dan jika mereka juga membuat hal-hal sulit baginya, maka itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membersihkan mereka dalam sekali jalan. Ibu kota meletus dengan keributan, dan ada diskusi di mana-mana. Si Hao telah menciptakan gangguan yang sangat hebat. Dengan identitasnya terungkap, tidak ada lagi rahasia tentang latar belakangnya. Semua orang akhirnya tahu tentang masa lalu anak buas itu, dan ini tentu saja menjadi topik hangat. Setelah Si Ziteng bangkit, dia pergi bersama rakyatnya. Si Hao tidak mengejarnya, karena dia tidak bisa menyingkirkan tindakan kebaikan Kaisar manusia. Dia tidak bisa mengambil tindakan lagi. Apapun, kata-kata Kaisar manusia diucapkan untuk membantunya. Layak disebut sebagai pemuda tertinggi. Dia bisa bertarung dengan raja yang mulia, bahkan mengalahkan Si Ziteng. Dia layak dikagumi. Perbedaan antara dia dan aku saat usianya terlalu besar. Hanya bagaimana dia berkultivasi. Bagaimana dia menjadi begitu kuat. Si Ziteng dikalahkan dan kehilangan Dragon Blood Halbert. Ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Hasil ini benar-benar tidak terduga. Itu hanya anak muda, namun dia pertama kali merobek Reinking Manor dan kemudian bertempur hebat melawan Si Ziteng. Dia menang dengan tegas di kedua kali, menjadikan nama Si Hao titik fokus ibu kota. Tanpa ragu ini adalah bintang yang akan datang. Cahayanya hanya akan menjadi lebih besar dan bersinar di seluruh bumi yang besar ini. Apa yang akan terjadi setelah individu berkulit ganda kembali? Semua orang langsung memikirkan masalah ini. Mereka semua tahu bahwa Si Ziteng memiliki anak yang dikenal sebagai dewa dunia lain. Begitu dia kembali, pasti akan ada konfrontasi yang mengejutkan dunia dengan Si Hao. Ketika mereka memikirkan Si Yi, semua pikiran kekuatan besar menjadi rumit. Karunia alami pemuda itu mengejutkan. Begitu dia kembali, dia pasti akan mengguncang segalanya di bawah langit. Di masa lalu, tidak ada yang tahu bahwa ada sepotong tulang makhluk tertinggi di dalam tubuhnya. Dalam sepuluh tahun terakhir, itu tidak pernah terpapar. Dia selalu tenang, dan bahkan tidak ada satu benang pun dari kekuatan makhluk tertinggi yang pernah bocor keluar. Hanya setelah paparan besar Si Hao yang membuat semua orang terbangun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, meskipun cara mendapatkan tulang itu tidak mulia, masih ada satu fakta yang tidak dapat diabaikan. Kehebatan Si Yi di masa depan pasti akan mencapai tingkat yang tidak terduga. Seorang individu dui murid sudah menentang surga, tetapi bersama-sama dengan tulang makhluk tertinggi, hanya sejauh mana orang seperti itu akan mencapai. Ketika orang memikirkan pertanyaan ini, kepala mereka mulai berdenyut. Apakah itu akan menjadi era Si Yi di masa depan? Meskipun Si Hao kehilangan tulangnya yang tertinggi, dia masih mencapai tingkat seperti itu dan dikenal sebagai pemuda tertinggi. Saya bertanya-tanya apakah dia masih bisa membawa keajaiban lain. Pada saat itu, dia bisa bertarung melawan individu dual murid. Petik 2. Itu akan sangat sulit. Petik 2. Meskipun mereka melihat potensi Si Hao yang tak ada habisnya, mayoritas orang di sana masih merasa bahwa pertempuran ini akan sangat sulit. Itu karena karakteristik bawaan pihak lain hampir sempurna. Si Yi berada di dalam halaman suci kuno, dan jika dia mendapatkan teknik heaven-ending, maka tubuhnya akan tanpa ketidaksempurnaan. Dia bahkan mungkin memecahkan masalah tulang makhluk tertinggi yang tidak menjadi bagian dari tubuh aslinya. Apakah dia akan kembali? Inilah yang semua orang bertanya-tanya. Si Hao meninggalkan Marsial Imperial Manor, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu dia melangkah ke jalan-jalan utama, banyak mata terfokus padanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan, dan bahkan orang-orang yang memendam dendam padanya menyaksikan dari jauh. Alasan pertama adalah karena Si Hao cukup kuat sendiri, ke titik di mana bahkan Si Ziteng dikalahkan. Ini membuat orang-orang menebak diri mereka sendiri sebelum muncul. Adapun alasan kedua, sekarang bahkan Kaisar Batu melindunginya, yang berani bertindak tanpa pandang bulu. Saat berjalan di sepanjang jalan utama, Si Hao perlahan menenangkan pikirannya. Dia sudah memberitahu semua orang bahwa anak itu sejak dulu masih hidup. Dia bertanya-tanya apakah orang tua dan kakeknya akan mendengar tentang acara hari ini. Dia berharap mereka mau dan ingin bertemu mereka lagi. Tawa yang terdengar seperti lonceng perak menyebar, dan seorang gadis kecil muncul dari sekitar sudut. Nona muda keluarga kami mengundang Anda untuk datang. Itu adalah pelayan penyihir. Dia baru berusia 10 tahun lebih sedikit dan sangat bersemangat. Mata besarnya bergerak, membuatnya tampak sangat cerdas. Si Hao tersenyum. Pertempuran baru saja berakhir, dan dia tidak tahu harus kemana. Mengunjungi penyihir itu bukan ide yang buruk. Moon Gazing House adalah restoran yang sangat terkenal di ibu kota. Penggarap dari semua jenis mengunjungi tempat ini karena pemiliknya adalah seorang master sendiri. Biasanya, tidak banyak rakyat jelata yang masuk. Di kamar pribadi, perirubah surgawi sedang menikmati anggur sendirian. Rambut hitam tersebar di sosoknya yang tinggi dan ramping. Dahi putihnya yang murni dan matanya yang besar dan cerdas membuatnya tampak sangat cantik. Kamar ini tidak terlalu mewah. Itu menghadap ke jalan, dan ada kaligrafi dan lukisan digantung di dinding. Meja itu diukir dari batu giok yang berkilau. Si Hao menyambutnya dan duduk tanpa meminta izin. Dia menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan mengeringkannya sekaligus. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ini tubuh rohani Anda atau tubuh Anda yang asli? Bagaimana menurutmu? Mata perirubah surgawi berkeliaran. Wajahnya yang seperti batu giok putih yang indah memiliki sedikit warna kemerahan karena minum. Senyumnya benar-benar indah, dan cukup untuk memindahkan semua makhluk hidup. Itu harus menjadi tubuh spiritual, kata Si Hao. Jalabanmu benar. Perirubah surgawi mengakui dengan cara yang sangat tidak terganggu. Si Hao terkejut. Lagipula itu benar-benar tubuh spiritual. Terlepas dari apakah itu penyihir yang bebas dan tidak terkendali atau perirubah surgawi yang memikat ini, mereka berdua aneh dan sangat licik. Benar-benar layak disebut luar biasa, dan itu sangat sulit untuk membayangkan seperti apa keindahan yang dimiliki tubuh aslinya. Apakah Anda memanggil saya untuk sesuatu? Si Hao terpesona sejenak sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Penyihir itu sangat cerdas dan tidak akan menemukannya tanpa alasan. Tidak ada alasan, hanya melindungimu. Perirubah surgawi berkata sambil tersenyum. Mengapa saya membutuhkan perlindungan Anda? Si Hao tercengang. Jika aku tidak melindungimu, maka lemak itu akan membahayakanmu. Petik 2 Lemak itu, si Hao bingung. Tentu saja aku berbicara tentang Yue Chan yang gemuk. Kata perirubah surgawi sambil minum. Bab 315 sepasang peri. Lemak itu ingin berurusan denganku. Si Hao bertanya dengan santai sambil duduk di sebelah meja batu giyok. Dia menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Sambil menikmati anggur, dia juga menyaksikan kesibukan ibu kota. Tepat, kamu harus hati-hati. Sudut bibir perirubah surgawi terangkat dan matanya yang besar melengkung. Senyumnya sangat manis, namun licik pada saat bersamaan. Mengapa lemak itu membuatku sulit tanpa alasan? Bukannya aku memprovokasi dia. Jika dia datang mencari masalah, maka saya akan langsung menekan dan menghadapinya di tempat. Si Hao berbicara dengan cara yang mendominasi. Alasan dia berbicara seperti ini adalah karena dia tahu bahwa kata-kata penyihir itu tidak bisa dipercaya. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran besar, dan suasana hatinya agak santai sekarang. Akibatnya, dia berbicara dengan cara menggoda dan bercanda. Penyihir terkikik dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Menekannya di tempat. Bukankah kamu bilang kamu akan menjualnya padaku? Saya sudah menunggu selama ini. Jika dia benar-benar datang mencari masalah, maka saya akan langsung membawanya kembali ke desa untuk membuatnya menjadi seorang ibu. Si Hao memindahkan tinjunya dengan kasar. Pada kenyataannya, dia bukan pria maskulin dan masih muda. Dia masih lembut dan cantik, jadi kata-kata ini diucapkan hanya untuk bermain dengan gaya penyihir. Roh rubah surgawi tertawa sampai dia bergoyang-goyang, tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Di bawah kerahnya, sejumlah besar kulit putih saljunya terungkap, seperti batu giyok halus. Lengannya yang seperti lotus berkilau, dan wajahnya yang cantik benar-benar menyilaukan. Matanya juga sangat cerdas. Jika dia benar-benar datang, apakah kamu berani mengambil tindakan? Kenapa aku tidak berani? Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda akan menemukan seseorang untuk menjadi pasangannya di tempatnya? Siapa yang lebih baik dari saya? Karena itu adalah tanggung jawab saya, saya harus mengambilnya sebagai istri saya. Si Hao berbicara dengan percaya diri. Kaulah yang mengatakannya, menekan Priyue Chan di tempat. Senyum penyihir itu sangat indah dan matanya bersinar. Menekan lemak itu di tempat, Si Hao mengangguk sambil membeo kata-katanya. He he, tawa perirubah surgawi memberi Si Hao firasat buruk. Dia agak takut karena dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika dia tiba-tiba berbalik, dia melihat sosok yang indah berdiri di pintu masuk ke kamar pribadi. Fatih, maksudku, Priyue Chan, kapan kamu datang? Si Hao menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Aku sudah tiba beberapa waktu yang lalu. Priyue Chan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Kecantikannya membuat orang lain merasa tercekik. Sementara pakaian menutupi seluruh tubuhnya, dan tidak ada sedikitpun kemarahan darinya. Dia seperti peri dunia lain dan dingin. Si Hao sangat malu. Jelas bahwa dia telah diatur oleh penyihir. Mengapa kamu begitu diam? Segera setelah itu, dia melihat masalah. Gelombang dingin membasahi punggungnya, karena pri ini terlalu menakutkan. Dia menghindari terdeteksi oleh kesadaran rohaninya, cukup mengejutkannya. Priyue Chan sangat tenang dan tidak bersemangat, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan tadi, atau mungkin semua kata-kata tidak sopan itu disaring. Dia berjalan ke kamar pribadi, tetapi tidak duduk. Dia memiliki harta rahasia padanya yang tidak mungkin dihadapi. Itu bisa menyembunyikan keberadaannya, dan merupakan alat pembunuhan yang sangat hebat. Tawa penyihir itu sepertinya tidak pernah berakhir. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran Priyue Chan tidak mengemukakan masalah dari sekarang. Dia secara alami tidak akan menggali kuburnya sendiri, jadi dia berpura-pura seolah tidak pernah mengatakan hal itu. Namun, penyihir itu tidak berpikir dengan cara yang sama. Dia akan menimbulkan masalah dari ketiadaan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan situasi ini pergi. Pemuda yang seperti dewa, kekasih primu telah datang secara pribadi. Cepat bawa dia kembali ke desa dan jadikan dia ibu. Saya menantikannya, dan berdoa agar keponakan itu bergegas dan melakukannya. Tawa rubah surgawi itu sangat tajam dan jelas, dan tidak ada satu orang pun yang tidak bergerak. Si Hao pura-pura seolah tidak mendengar apa-apa. Dia memandang jalanan yang ramai dan berkata, ibu kotanya benar-benar hebat. Ada banyak orang di mana-mana. Petik 2. Kamu benar-benar tidak pandai menggeser topik. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah mereka yang ada di jalan bukan manusia, melainkan rumput? Penyihir itu memutar matanya dan melanjutkan pertanyaannya dari tadi dan tidak membiarkannya pergi. Kakak Yue Chan sudah tiba, jadi bagaimana dengan kata-kata berani yang kamu ucapkan tadi? Anda tidak harus memberinya bahu dingin. Si Hao menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkannya terus berbicara dengan bebas, kalau tidak akan ada lebih banyak masalah. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Peri Yue Chan, apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Ada beberapa hal, Peri Yue Chan menjawab. Si Hao kaget, apakah pihak lain benar-benar datang mencari masalah? Masuk akal untuk berasumsi bahwa ini tidak terjadi karena situasi di ibu kota sangat rumit. Lebih baik diam-diam memperhatikan situasinya, jadi dia seharusnya tidak menjadi orang pertama yang melompat keluar, kan? Peri Yue Chan tersenyum manis, segera membuatnya merasa seolah-olah dimandikan dalam angin musim semi. Hari ini, dia tidak mengenakan kerudung, dan kulitnya yang elegan dan halus tidak memiliki cacat sedikitpun. Rambutnya hitam legam, dan matanya yang cerah tampak rapi. Peri, tolong jangan tersenyum padaku seperti itu lagi. Kalau tidak, penyihir akan mendesak saya untuk membawa Anda kembali ke desa lagi, kata Si Hao. Kamu jelas ingin melakukannya sendiri. Mengapa Anda menyeret saya ke bawah dengan Anda? Peri Yue Chan tidak terpengaruh sama sekali dan malah bertanya, apakah Anda seorang murid dari Heaven Mending Pavilion? Si Hao heran dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan semacam ini. Dia segera mengangguk, karena tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Banyak orang sudah tahu tentang ini. Karena itu masalahnya, maka kami berdua berasal dari tempat yang sama. Kami berdua harus menjadi lebih dekat dan tidak jatuh cinta pada korupsi penyihir ini, kata Peri Yue Chan. Hei, apa kamu dengar? Kakak Yue Chan ingin menjadi lebih intim dengan Anda. Otak kayu Anda benar-benar tidak bisa mengerti intinya. Cepat dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Penyihir itu mencelah. Apa, Anda ingin kembali ke desa dengan saya? Tidak masalah. Kepala kakek dan paman Lin Hu selalu ingin saya membawa kembali seorang istri, mengatakan bahwa saya sudah berada pada usia di mana saya harus tenang dan menikah. Anak brother Dazuang sudah sangat besar, kata Si Hao. Hahaha, penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar menarik perhatian dan sekarang sengaja bermain dan mengubah topik pembicaraan. Peri Yue Chan sangat tenang dan tidak bertindak seperti bagaimana wanita lain mungkin. Dia sangat tidak terganggu ketika berkata, jika kamu mau, kita bisa bekerja sama untuk menangkap penyihir dan menjadikannya istrimu. Petik 2. Bahkan sesuatu seperti ini tidak apa-apa. Mulut Si Hao membentuk-bentuk O. Dia tidak pernah berpikir bahwa peri yang tak tertandingi suci dan dunia lain akan mampu mengucapkan kata-kata yang begitu masuk akal. Penyihir itu berkata, apakah kamu melihat? Peri yang suci dan murni lebih bermuka dua daripada orang lain. Untuk mencapai tujuannya, dia berani melakukan apa saja. Demi peri itu, sektenya bahkan membuat diri mereka menjadi setan. Kemudian, setelah serangkaian pertempuran, mereka membalikkan segalanya dan mengubah sejarah. Jika Anda menjadi cukup kuat, Anda bisa menjadi Raja Iblis dan membuat Peri Yue Chan melayani Anda. Petik 2. Kami memiliki asal mula yang sama, dan telah mewarisi tradisi yang sama. Peri Yue Chan tampaknya tidak terpengaruh sedikitpun, seolah-olah semua kata-kata kotor itu terbang melewati telinganya seperti angin, tidak meninggalkan apa-apa. Saya meminta peri untuk bimbingan. Mengapa Anda berbicara tentang hal-hal seperti itu? Tolong bantu saya menghilangkan kebingungan saya. Si Hao benar-benar tidak mengerti. Dia telah berkultivasi dalam Heaven Mending Pavilion sebelumnya, tetapi apa hubungannya dengan sekte besar di luar wilayah ini? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu segalanya. Saya datang dari sekte memperbaiki surga. Apa nama ini mengingatkanmu? Tanya Peri Yue Chan. Dia berada pada jarak di mana Si Hao hampir bisa menyentuhnya. Matanya sangat cerdas, dan aroma femininnya melayang seperti anggrek saat dia memandangnya dengan tenang. Si Hao terguncang. Perbedaan antara Heaven Mending Sek dan Heaven Mending Pavilion hanya satu kata. Tampaknya benar-benar ada hubungan antara keduanya, dan karena itu dia tiba-tiba menyadari sesuatu. The Heaven Mending Pavilion berasal dari luar daerah kritis. Itu adalah cabang dari sekolah saya, dan jadi jika Anda melacak kembali ke akarnya, Anda semua adalah murid dari Heaven Mending Sek, kata Peri Yue Chan, mengungkapkan rahasia yang mencengangkan. Aiyu, kakak, kulit di wajah cantikmu menebal. Kapan Pavilion Penyulingan Surga menjadi cabang Anda? Kalian bahkan tidak pernah mengenalinya, tetapi kalian benar-benar berani mengambil pujian saat itu mudah, ejek penyihir itu. Hati Si Hao tergerak. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa koneksi dan bahwa beberapa dari apa yang dikatakan Yue Chan Peri dapat dipercaya. Hanya saja, ada terlalu banyak motif tersembunyi yang dirahasiakan. Memang benar bahwa beberapa hal tidak menyenangkan terjadi pada saat itu, tetapi pada akhirnya, kita masih memiliki asal yang sama. Leluhur The Heaven Mending Pavilion adalah murid dari Heaven Mending Sek saya. Dia selalu ingin kembali, dan sebagai hasilnya, dia mendirikan pavilion penyulingan surga di sini di daerah gurun, kata Peri Yue Chan. Si Hao bergetar, dia langsung memikirkan kakek hantu. Pada saat itu, rambutnya benar-benar acak-acakan, dan ada pedang kuno yang tersangkut di tengkoraknya. Dia menjadi gila dan melolong dalam kesedihan sedih bahwa dia adalah murid yang ditinggalkan. Pada saat itu Si Hao memikirkan betapa hebatnya sekte itu. Itu sangat kuat sehingga seseorang seperti kakek hantu diusir, ini terlalu mengejutkan. Anda harus memahami bahwa kakek hantu adalah seseorang yang bahkan berani memotong para ahli tertinggi tanpa ragu-ragu. Saat itu, seorang ahli kuno yang bahkan nyala api surgawinya dinyalakan oleh sekte Heaven Mending, namun hari ini, kalian benar-benar berani untuk mencari muridnya. Ini benar-benar menarik, kata penyihir itu. Kami tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi sekte kami selalu diam-diam setuju bahwa Heaven Mending Pavilion adalah cabang dari Heaven Mending Sek kami, kata Peri Yue Chan. Sayang sekali, pavilion penyulingan surga telah dimusnahkan oleh orang lain. Si Hao berbicara dengan dingin. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Ketika Heaven Mending Pavilion menghadapi masalah besar, mengapa tidak ada yang datang untuk membantu? Kami tahu bahwa ini sudah terlambat, tetapi pada akhirnya, semua akun akan diselesaikan. Segera, tanah terlantar akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan bahkan orang-orang kudus akan menjadi rumput dan jerami. Peri Yue Chan berbicara, suaranya sangat serius. Pada saat ini, pikiran Si Hao sangat tidak logis. Seseorang yang sekuat kakek hantu datang dari surga Mending Sekte dan diusir. Seberapa menakutkan Sekte Besar ini? Dia selalu merasa bahwa Sekte Besar dari luar wilayah ini sangat kuat dan bisa mendominasi wilayah tanpa akhir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang bahkan menyalakan api surgawi akan dibuang. Itu jauh lebih menakutkan daripada apa yang dia pikirkan. The Heaven Mending Sekte benar-benar hebat, dan warisan mereka telah diturunkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tanggal kembali ke tahun kuno, dan tidak terbatas pada satu wilayah saja. Peri Yue Chan menjelaskan situasinya kepada Si Hao. Ruang yang dihuni Sekte Besar ini sebenarnya tidak terbatas pada satu wilayah saja. Ini seperti sesuatu yang langsung dari dongeng, membuat Si Hao agak terpana. Dengan kata lain, bisa dikatakan ada lebih dari satu daerah besar di mana Sekte saya telah mempertaruhkan fondasinya. Misalnya, di wilayah gurun, pavilion penyulingan surga dapat dianggap sebagai salah satu cabang kami. Feri Yue Chan menjelaskan dengan detail. Apakah kamu tidak hanya mencoba mengikatnya ke surga mending Sekte Anda karena Anda melihat potensinya. Penyihir itu menyela dan berbicara dengan nada dominan, apa yang bisa kalian berikan kepadanya? Jika Si Hao memasuki Skyshavering Sekte saya, maka kita akan menangkap Sekte Penyelamat Surga dari langit. Bahkan menjadikan Feri Yue Chan istrimu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Sekte pemutus langit bertentangan dengan langit dan bumi. Pada akhirnya, semua itu tidak akan berarti apa-apa. Anda tidak perlu jatuh cinta pada bujukannya, kata Peri Yue Chan. Heaven mending Sek, heh. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dan kemudian menjadi lebih agresif. Dia berkata kepada Si Hao, Jika kamu pergi bersamanya, kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun, sementara jika kamu ikut denganku, bahkan dia bisa menjadi milikmu. Jelas opsi mana yang lebih baik, tidak ada alasan bagi Anda untuk ragu-ragu. Kamu, wajah Peri Yue Chan menjadi lebih dingin. Si Hao tidak mengatakan apa-apa tetapi mulai berpikir. Sepertinya dia telah dilihat sebagai seseorang yang penting oleh kedua Sekte, tetapi itu juga sangat berbahaya. Ini hanya situasi di permukaan, tetapi jika dia harus pergi dengan kedua belah pihak, dia kemungkinan besar akan menghadapi pembantaian kejam di sisi lain. Sekte Pemutus Langit, Sekte Penyulingan Surga, sudah jelas hanya dari pandangan bahwa keduanya saling bertentangan. Mereka berdua sekte tertinggi, dan doktrin dan pengajaran mereka adalah yang paling menakutkan. Bisakah saya menjadi Raja Iblis dan Penguasa Surgawi? Si Hao sangat berkulit tebal saat dia bertanya. Bab 316 Huntian. Tidak masalah. Satu-satunya masalah adalah jika Anda bisa menanggungnya. Peri di sebelah kiri, penyihir di sebelah kiri, penguasa setan di tengah. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda melakukannya? Penyihir itu menantang. Peri Yue Chan tetap tanpa ekspresi. Dia sangat murni dan suci tanpa cacat sedikitpun. Ketika dia mendengar kata-kata kasar itu, dia akan bertindak seperti yang selalu dilakukannya dan mengabaikannya. Mengapa saya tidak bisa? Tanya Si Hao. Jika kamu bisa, maka pertama-tama tekan Peri ini. Itulah sifat sebenarnya dari Raja Iblis. Jika tidak, berhentilah memikirkan hal-hal acak. Penyihir itu tertawa. Pada akhirnya, Si Hao pergi dan berjalan keluar dari Moon Gazing House. Dia meninggalkan Peri dan konfrontasi penyihir untuk diam-diam berpikir. Dia tidak melihat masalah apapun sekarang, dan mereka berdua tidak akan melakukan apa-apa. Namun, masa depan tidak akan terlalu pasti. Mungkin berakhir dalam Perang Pahit. Keduanya sangat kuat, dan keduanya adalah individu yang luar biasa yang berasal dari sekte besar yang tidak bisa terikat oleh satu wilayah. Ini untuk hari ini, aku akan pergi berkultivasi. Jangan ganggu aku, kalau tidak aku akan membawa kalian berdua ke desa. Bocah jahat itu dengan keras mengayunkan tinjunya ke restoran. Dia masih anak jahat yang berasal dari daerah terlantar. Setelah merasa terancam, ia segera bersumpah untuk membawa mereka pergi dengan paksa. Haha, tidak sepenuhnya memakannya. Di kejauhan, seorang gadis muda terkikik diam-diam. Meskipun dia tidak memiliki kecantikan Yue Chan dan si penyihir yang tercekik, penampilannya masih bergerak. Tubuhnya tinggi dan ramping. Jelas bahwa dia mengerti Si Hao dan tahu slogannya, makan kalian semua. Bocah jahat itu segera merasakan gelombang rasa malu. Bagaimana ini bisa dilihat oleh seseorang? Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan apapun. Kamu, saudara perempuan Lord Hun Tian. Dia akhirnya mengenali siapa itu. Dia telah melihat wanita muda ini dari jauh sebelumnya di Greenwood Garden. Pada saat itu, dia dikelilingi oleh sekelompok pemuda. Saudaraku mengundangmu untuk ngobrol. Wanita muda itu tersenyum tipis ketika dia berbicara. Lord Hun Tian mencari saya. Si Hao heran. Ini adalah periode waktu di mana orang-orang biasa pasti tidak akan repot dengannya untuk menghindari membawa semacam bencana. Temperamen kakaku sangat mudah dan dia merasa bahwa kamu adalah orang yang cukup baik. Menurut pendapat saya, Anda berdua adalah burung dari bulu. Dia ingin minum dan mengobrol dengan Anda, dan tidak peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain. Gadis muda itu bergumam. Oke, aku akan mengunjunginya. Si Hao mengangguk. Lord Hun Tian adalah penguasa termuda di negara batu, dan baru berusia 25 tahun. Dia telah diberikan gelar bangsawan beberapa tahun yang lalu. Bakat alaminya sangat mengejutkan, dan jelas betapa kuatnya dia. Ini adalah taman terpencil yang juga sebuah restoran. Namun, hanya menerima tamu tertentu. Mereka yang bukan pengunjung sering bahkan tidak bisa masuk. Jelas bahwa kekuatan dan pengaruh Lord Hun Tian sangat besar. Sebagai raja baru yang akan datang, dia memiliki wewenang untuk menjadi tamu di sini. Dia tahu tentang lokasi tersembunyi ini. Ada banyak halaman di dalam taman ini, dan ada satu yang terbuka lebar. Lingkungannya indah dan tenang, dan semua jenis tanaman yang jarang terlihat bisa dilihat. Mereka sangat harum. Bahwa kalian semua, hahaha, kamu benar-benar berani. Sepertinya saya sudah ditiru. Lord Hun Tian tertawa keras dan mengundang Si Hao ke dalam. Ada meja batu giok yang ditampilkan di halaman, dan ada banyak hidangan langka di atasnya. Dia tidak tahu jenis kayu spiritual apa yang terbuat dari kursi. Tampaknya tidak terlalu mewah, tetapi esensi spiritual berputar-putar samar-samar. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk menikmati anggur dan pertemuan kecil. Sosok Lord Hun Tian tinggi dan besar. Rambutnya terurai seperti air terjun, dan pupilnya menembus. Saat berbicara dengan Si Hao, ada beberapa gadis di sisinya. Mereka semua adalah wanita muda penting dari ibu kota. Tidak peduli seberapa berani aku terlihat, aku hanya udara panas. Tidak seperti Anda di mana itu sebenarnya beraksi, dapatkan empat sekaligus. Si Hao berkata dengan nada yang akrab sejak awal sambil melihat keempat wanita muda itu. Mereka tidak dipaksa datang oleh saya. Kita semua memiliki minat yang sama. Ayo minum lagi. Mereka juga sangat ingin tahu dan ingin bertemu dengan Anda, kata Lord Hun Tian. Lord Hun Tian adalah seseorang yang temperamennya sangat berubah tergantung di mana dia berada. Di medan perang, ia menebas musuhnya dengan kekuatan yang menakjubkan. Selama waktu istirahatnya, ia bertindak sangat santai. Saat ini, dia berbicara dan tertawa dengan seorang gadis di sisinya, tampak sangat riang. Sekarang kamu minum denganku, bukankah kamu takut ada orang lain di luar yang memusuhi kamu? Saya punya beberapa musuh, Anda tahu, kata Si Hao. Siapa yang akan aku takuti? Lord Hun Tian menyeringai. Dia tampaknya tidak peduli sedikitpun, dan kemudian dia mengisyaratkan kepada para cantik di sampingnya untuk menuangkan anggur. Apakah kamu tidak takut bahkan jika kekuatan besar dan kekuatan tingkat Raja Mulia datang setelah kamu? Bagaimana jika laba-laba besar itu menatap Anda? Bukankah itu merepotkan kalau begitu? Si Hao mengingatkan. Dia tidak berharap bagi mereka bahwa dia memiliki hubungan persahabatan dengan akan dirugikan. Berapa hari lagi bahkan bisa melompat. Lahan kering akan menjadi kacau pula. Jangan lihat seberapa kuat beberapa makhluk ini sekarang. Cepat atau lambat, mereka akan berada di ujung pisau penerima. Lord Hun Tian berbicara tanpa sedikitpun rasa takut. Si Hao kaget. Apakah ini semacam kesengsaraan? Apakah itu akan memengaruhi para ahli di tingkat itu? Itu benar-benar agak menakutkan. Dia memiliki perasaan bahwa Lord Hun Tian tahu sesuatu, seolah-olah dia mengerti sedikit. Apakah dia dengan tenang menunggu kekacauan besar? Tampaknya seolah-olah Anda tidak peduli tentang kekacauan besar yang akan segera terjadi di gurun, seolah-olah Anda hanya seorang pengamat, kata Si Hao. Apa yang akan ditakuti untukku? Jika kita dapat memperoleh sedikit peluang, kita bahkan mungkin mendapat manfaat. Setelah kekacauan besar pecah, negara kuno apa, laba-laba besar apa. Tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan. Kata-kata Lord Hun Tian benar-benar tak kenal takut. Sepertinya dia bahkan tidak takut pada gadis-gadis di sampingnya membocorkan informasi ini. Dia memandang Si Hao dan berkata, siapa tahu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Dengan gangguan besar ini masuk ke wilayah ini, mereka yang di luar mungkin tidak dapat mengirim dalam jumlah besar, jadi itu masih akan tergantung pada orang-orang di dalam seperti kita. Kami berdua mungkin bisa bangkit. Petik 2. Si Hao diam-diam berpikir sebentar, lalu mengangguk. Pada saat singkat itu, dia memikirkan banyak hal, dan pada akhirnya, dia bertanya, dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Guruku, kata Lord Hun Tian. Jelas bahwa ini adalah seseorang dengan pengaruh yang cukup besar. Si Hao tidak bisa menggali lebih dalam, karena semua orang punya rahasia mereka sendiri. Aku memutuskan untuk bertemu denganmu hari ini karena aku merasa watakmu cocok dengan milikku. Menghancurkan Reinking Manor, dan kemudian pertarungan hebat di Marsial Imperial Manor membuktikan keberanianmu, dan itu adalah sesuatu yang aku kagumi. Ayo, 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 mari kita ngobrol sedikit tentang romansa. Melatih tentara dan pergi berperang adalah spesialisasi saya, tetapi membicarakan urusan duniawi masih menjadi hobi saya. Lord Hun Tian benar-benar tidak terkendali ketika dia memeluk seorang gadis di sampingnya dan mengizinkannya untuk memberinya makan. Apakah Anda mencoba menunjukkan kepada saya betapa nyaman dan luar biasanya Anda dengan membuat saya menonton tanpa daya dari samping? Si Hao sedikit tidak puas saat ia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri juga. He he, di samping, seorang gadis muda berjalan dan menuangkan anggur untuknya juga. Saya menantikan hari ketika Anda membawa kedua peri Yue Chan dan penyihir itu kembali. Saya merasa akan ada hari ketika Anda benar-benar akan melakukannya. Lord Hun Tian tertawa keras. Tidak mungkin dia mengundang Si Hao hanya untuk berbicara tentang romansa. Poin utamanya adalah untuk bertukar pendapat tentang masa-masa yang akan datang yang bergejolak. Dia tidak memandang rendah usia Si Hao sama sekali. Apa yang disebut dewa di wilayah kita sebenarnya bukan dewa sejati, tapi wilayah kita sangat cocok untuk membesarkan dewa sejati. Itu sebabnya bahkan kedua sekte besar itu tidak bisa menahan diri. Petik 2 Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia bertanya, Saya selalu sangat ingin tahu. Seberapa kuatkah sekte penyulingan surga dan sekte pemutus langit? Bisakah mereka benar-benar mengendalikan seluruh wilayah? Petik 2 Mereka benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Mereka begitu kuat sehingga Anda dan saya hanya bisa memandang mereka. Hampir tidak mungkin menemukan dewa sejati di wilayah gurun, tetapi untuk kedua sekte besar itu, Lord Hun Tian tidak berbicara secara terperinci. Benar-benar membosankan. Begitu banyak konflik dan pertempuran, apa gunanya? Si Hao berkata sambil minum anggur. Pada kenyataannya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam kekacauan besar, karena kami tidak benar-benar memenuhi syarat. Namun, jika saya dan Anda tidak mengambil tindakan, maka tidak mungkin bagi kami untuk bertahan hidup. Itu semua demi menjaga diri, kata Lord Hun Tian. Aku mungkin saja berlubang di dalam hutan gunung atau semacamnya. Saya akan membawa kembali dua lemak dan kemudian bersembunyi untuk menghindari bencana ini. Pada saat itu, kultivasi saya sudah cukup baik. Siapa yang berani memprovokasi saya? Saya hanya akan makan semuanya. Si Hao cegukan dari alkohol dan berbicara dengan cara ini. Haha, kalau begitu aku tidak bisa membantumu di sana. Lord Hun Tian tertawa keras. Saya cukup ingin tahu, tepatnya siapa yang mengambil tindakan dan membawa kekacauan seperti itu. Tanya si Hao. Tabu, mata Lord Hun Tian menyipit dan tampaknya memiliki sedikit rasa takut. Tabu, inilah yang dikatakan oleh gurunya secara pribadi. Bahkan sekte-sekte besar dari luar wilayah ini akan bertindak untuk mengambil keuntungan darinya. Ada juga rumor bahwa, Tabu, ini adalah kedatangan semua sekte besar ini. Saksikan, ketika kekacauan besar tiba, akan ada orang-orang yang akan mencoba untuk menegaskan kekuatan mereka di wilayah gurun ini. Pada saat itu, kami akan terlibat juga. Alih-alih membiarkan ini terjadi, kita lebih baik mengambil apa yang seharusnya kita miliki. Lord Hun Tian berbicara sedikit, membuat ekspresi si Hao berubah. Ini demi tidak dikendalikan di masa depan, dan itu akan sangat mengerikan. Lord Hun Tian berbicara lagi, beberapa orang telah mengarahkan pandangan mereka pada langit tanpa batas dan lautan bintang yang luas. Ada juga orang-orang yang berfokus pada wilayah gurun kita, mereka yang tertarik pada urusan fana, dan bahkan orang-orang yang puas dengan menumbuhkan kebutuhan mereka sendiri. Petik 2. Aku hanya menginginkan satu hal, dunia yang bebas, si Hao berkata dengan lembut. Maka kamu harus naik ke tampuk kekuasaan di daerah kritis, mengendalikan seluruh wilayah gurun dan menjadi kaisar agung. Hanya dengan begitu, Anda dapat memperoleh apa yang Anda inginkan, jika tidak, hah. Petik 2. Mereka berdua sudah minum sejak lama, dan keduanya sudah benar-benar mabuk. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan lagi, dan pada akhirnya, Lord Huntian menepuk pundaknya dan berkata, saya menawarkan harapan saya agar Anda dapat membawa kedua gadis itu kembali ke desa Anda. Aku merasa ini akan membuat hal-hal yang sangat menarik, memberi kekuatan besar di luar wilayah kita kesan yang tak terlupakan, hah. Tunggu kabar baik saya, si Hao juga mabuk, dia membawa salah satu gadis dan pergi, membawa pekikan besar. Letakkan adikku, teriak Lord Huntian. Pa, si Hao menamparkan bagian bawah yang mewah dan berkata, saya hanya ingin tahu mengapa ada sesuatu yang sangat berbeda. Saya pergi, petik dua. Dia cegukan dan pergi sambil bergoyang-goyang. Gangguan besar akan dimulai, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dengan cepat. Ulang tahun Kaisar Manusia telah tiba, dan Istana Agung dibuka sepenuhnya. Semua tamu penting masuk. Si Hao menjadi terkenal secara instan, dan sebagai hasilnya, dia secara alami menerima undangan. Ini karena Kaisar Manusia secara pribadi memperhatikannya dan menyelamatkannya dari cengkeraman laba-laba besar itu. Akibatnya, ia memiliki kartu undangan emas di tangannya dan dianggap sebagai tamu terhormat. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Kaisar Batu, melainkan sesuatu yang diputuskan oleh orang-orang di bawahnya berdasarkan keadaan. Tidak mungkin bagi semua orang untuk secara pribadi menghormati Kaisar Manusia, jadi mereka mengambil tindakan berdasarkan apa yang mereka rasa pantas. Istana yang tinggi itu megah dan luas. Ini adalah struktur kuno yang mengalir dengan kemegahan kemasan di bawah cahaya warna-warni matahari terbit. Itu tampak seperti kuil kuno. Setelah masuk, seseorang akan menemukan tubuh mereka sangat kecil dibandingkan, seolah-olah itu dibuat untuk raksasa. Bangunan itu begitu besar sehingga mengejutkan, dan suasana yang sangat megah memenuhi tempat ini. Di pintu masuk ke istana dalam, ada dua bian besar berjongkok. Mereka adalah binatang buas kuno yang kuat dan menakutkan yang memiliki kekuatan dan kemegahan yang luar biasa. Garis keturunan mereka sangat mencengangkan. Ada desas-desus bahwa di kedalaman istana Kekaisaran, ada bian tua yang telah hidup lama. Itu telah menjadi keberadaan yang mirip dengan roh penjaga, dan itu adalah binatang buas yang melindungi keluarga Kekaisaran. Keluarga Kekaisaran benar-benar luar biasa, si Hao menghela nafas. Dia membuat banyak spekulasi hanya dari melihat sebagian kecil dari tempat ini. Para tamu masuk tanpa henti, dan jumlah orang di sini tumbuh semakin besar. Mereka semua ahli, dan aura yang mereka lepaskan membuat jantung orang lain berdebar. Tanpa ragu, tempat ini akan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan hari ini. Selain itu, pasti ada beberapa kejadian tidak biasa yang akan terjadi. Bab 317 Istana Kekaisaran Di bawah sinar matahari yang menyinari, seluruh istana ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan. Banyak orang bergegas, seolah-olah mereka sedang bersiarah. Bangunan megah dan megah mengjulang ke langit. Setelah semua individu yang kuat tiba dan secara resmi memasuki area terbatas negara batu, mereka merasakan perasaan kuno dan berkembang. Mereka adalah saksi dari kehebatan generasi ini. Pakar generasi yang luar biasa menyulut api surgawinya, mendirikan negara kuno, dan memerintah jutaan-jutaan sungai dan gunung, gedung-gedung megah dan tak terbatas ini merekam kisah-kisah Kadang-kadang, satu ide bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Istana kekaisaran telah mengolah kebesaran seperti itu. Apakah ahli tertinggi dari dulu takut tidak memiliki cukup ruang? Si Hao menebak secara acak. Ini karena tidak hanya ada satu bangunan, dan semuanya besar sekali. Setiap dari mereka seperti gunung. Ketika berdiri di depan mereka, orang akan merasa sangat tidak penting. Suara air yang mengalir bisa terdengar di mana-mana. Tidak hanya ada air mancur, ada sungai yang menghubungkan seluruh istana di samping jalan utama. Pemandangannya sangat indah. Di dalam sungai, ada ikan dan udang. Dari waktu ke waktu, bahkan naga banjir akan muncul. Jelas ada lebih dari satu naga banjir. Tubuh tebal mereka memanjang dari puluhan hingga ratusan meter, dan cahaya berkelip-kelip melalui sisik dan perasa naga mereka. Tanduk mereka berkilau dan tembus cahaya, memberi mereka penampilan mistis. Pada saat ini, semua orang terkejut dari pemandangan itu. Orang lain akan menanam ikan yang menyenangkan untuk dilihat, namun istana kerajaan Country Batu sebenarnya mengangkat naga banjir. Ini terlalu mengejutkan, seperti perbedaan antara langit dan bumi. I, ada kura-kura putih juga. Menurut legenda, pola putih kura-kura yang berputar-putar adalah tanda keberuntungan, pertanda umur panjang. Ini adalah obat berharga daging yang sangat langka. Petik 2. Semua orang menghela napas kagum. Makhluk-makhluk di perairan ini semuanya jarang terlihat. Di luar naga banjir dan kura-kura putih, mereka juga melihat lotus merah. Seluruh tubuhnya berwarna merah cerah seperti api yang membakar. Mereka tumbuh dalam jumlah besar, dan aroma mereka melayang di udara. Ini, terlalu boros. Semua orang terkejut berulang kali. Teratai merah tua itu adalah obat spiritual yang terkenal, namun mereka tumbuh berlimpah di sini untuk keperluan lanskap. Ini membuat banyak orang menelan ludah mereka. Ini sebenarnya bukan pemborosan. Ketika Istana Kekaisaran perlu memperbaiki obat-obatan, mereka akan datang ke sini untuk mengambilnya dari perairan, kata seorang raja yang mulia. Jelas bahwa dia mengunjungi Istana Kekaisaran secara teratur dan tahu tentang keadaannya. Kicauan yang jelas dan menyenangkan terdengar dari atas mereka. Beberapa luan berwarna-warni terbang melewati, dan mereka semua sangat cantik dengan bulu-bulu-bulu panjang dan sayap berwarna cerah. Mereka berputar di sekitar Istana Kekaisaran, memberikannya nuansa keberuntungan. Semua orang sangat kagum. Setiap adegan dalam Istana Kekaisaran memiliki keindahan luar biasa. Mereka adalah keturunan, namun mereka rela tinggal di sini. Jelas bahwa dukungan Stoneklan sangat dalam dan kuat. Kota Istana secara alami memiliki banyak pohon kuno, dan ada banyak pohon tua yang berumur beberapa ribu tahun, bahkan ada yang lebih tua. Banyak cabang memanjang dari mereka, dan daun menutupinya dengan mewah. Mereka tegak dan kuat seperti naga saat mereka meluas ke langit. Ada banyak orang yang datang, dan tidak ada kekurangan dari Sekte Tuan, Raja Bangsawan, dan Bangsawan lainnya. Ada juga banyak pembudidaya kuat yang tidak terafiliasi dan makhluk berdarah murni. Mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Setelah melewati gerbang melengkung yang besar, semua orang tiba di Istana Surga Pusat. Ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa tanah ditutupi lapisan awan yang terus bergerak tetapi hanya mencapai lutut. Ini adalah tujuan akhir mereka, karena perayaan ulang tahun Kaisar Manusia akan diadakan di sini. Jelas ada makhluk dari semua jenis yang telah memasuki Istana Surgawi ini. Mereka semua memancarkan aura mengejutkan yang membuat orang lain bergetar. Makhluk-makhluk ini termasuk Golden Sparrow yang panjangnya beberapa meter dan raksasa yang tingginya lebih dari 20 meter. Apakah makhluk-makhluk dari pegunungan Divin Arcai? Semua orang tercengang. Hanya para tamu seperti itu yang bisa duduk bersama Kaisar Batu di Istana Surgawi ini. Semua orang hanya bisa tetap berada di luar di area publik. Sudah ada banyak kursi dan meja batu giyok yang diatur, dan dengan kabut putih berputar-putar, itu membuat tempat ini tampak seperti dunia Surgawi. Pesta ulang tahun jelas tidak akan dimulai sekarang. Masih terlalu dini. Banyak orang mulai berkelompok dan bertukar salam. Ini adalah kesempatan baik bagi mereka untuk mengenal dan berteman dengan beberapa tokoh besar. Mereka awalnya ditugaskan ke kursi di ruang tunggu, tetapi mereka tidak pergi ke sana. Segera setelah itu, mereka semua berkumpul dan banyak ahli mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua atau bertiga ketika mereka berbicara tentang topik yang menjadi minat bersama. Si Hao berkeliaran, tidak mengenali sebagian besar orang di sana. Namun, ketika orang lain menatapnya, banyak dari mereka yang terlihat aneh. Mereka semua mulai berdiskusi secara diam-diam dan menunjukkannya. Tanpa ragu, dia adalah seseorang yang terkenal. Banyak orang mengenalinya, karena setelah pertempuran hebat di ibu kota, ia menarik perhatian dari segala arah. Masih ada beberapa orang yang Si Hao tahu di sini, seperti orang-orang Marsial Imperial Manor dan beberapa bangsawan lainnya. Ada juga beberapa individu luar biasa yang dia temui di dalam Greenwood Garden. Dia dengan antusias menyambut mereka tanpa melewatkan satupun. Selama dia mengenali mereka, dia pasti akan naik dan mengatakan beberapa hal. Misalnya, ketika dia melihat orang-orang klan Reyn, dia akan berjalan dan menepuk bahu mereka dengan intim, melingkarkan tangannya di bahu mereka. Wajah Yu Feng pucat pasi, tetapi dia tidak berani menggerakkan satu otot pun. Dia telah berkultivasi dalam Heaven mending pavilion di masa lalu, dan konflik sudah dipicu dengan Si Hao di sana. Di Void God Realm, dia bahkan dibunuh oleh pihak lain. Dia harus menghabiskan waktu yang lama dalam pemulihan untuk kembali ke kondisi semula. Ekspresi semua orang aneh, bahkan orang-orang seperti mereka bisa akrab. Bagi Yu Feng, ini benar-benar semacam siksaan. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman saat lengan Si Hao melilit bahunya. Namun, dia tidak cukup kuat. Dia benar-benar ingin membunuh Si Hao dengan tamparan. Akhirnya, anak jahat melihat Si Ziteng, dan dia segera meninggalkan Yu Feng dan berjalan. Dia segera bertanya bagaimana cedera pamannya ini dan apakah mereka serius. Wajah Si Ziteng tanpa ekspresi. Dia berbalik dan pergi. Hei, bukankah kamu semua dari keluarga Tuoba? Kalian juga datang. Kalian terlihat bagus, saya ingin melihat kalian lagi. Ketika Si Hao melihat orang-orang keluarga, dia bergegas dan mengobrol dengan ramah. Wajah orang-orang ini semuanya mendung. Mereka menderita sengit di alam dewa Void, dan seluruh tanah murni mereka ditarik oleh akarnya dan diratakan. Banyak dari tokoh-tokoh penting mereka dibunuh oleh Soul Suttering Needles, jadi mereka sangat membenci anak iblis itu. Kemanapun Si Hao pergi, sekelompok wajah orang akan segera berubah dan menjadi sangat jelek. Apakah dia mencoba membuat kebencian? Dia hanya mencari orang-orang yang memiliki konflik dengannya. Yi, kau Pangeran Chi Yun yang terkenal itu dari alam dewa Void. Saya pikir kita pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, saya mungkin secara tidak sengaja telah membunuh sejumlah besar orang. Tidak ada yang terjadi pada Anda, kan? Si Hao benar-benar membuat hidup mereka benar-benar menyedihkan. Dia benar-benar tidak terkendali saat ia menyerang titik lemah orang-orang ini. Pangeran Chi Yun adalah salah satu ahli muda dari empat keluarga besar, dan karenanya ada beberapa konflik di antara mereka. Orang-orang yang diprovokasi Si Hao secara alami semua yang memiliki dendam terhadapnya yang sulit untuk dihilangkan. Pada saat yang sama, Si Hao tidak ingin hidup berdampingan dengan mereka, dan akan ada konfrontasi hidup dan mati di antara mereka cepat atau lambat. Sejak dia datang ke ibu kota, dia ingin memanfaatkan salah satu, kegunaan besar, pagoda kecil itu. Dia tidak keberatan jika semua orang menjadi marah karena memprovokasi, karena dia hanya akan membunuh mereka semua. Sekelompok orang benar-benar marah, tetapi mereka tidak berani bertindak. Ini adalah istana Kekaisaran Negara Batu, jadi siapa yang berani bertindak tidak bijaksana. Hanya bocah berkulit tebal yang akan bertindak dengan cara yang riang dan melecehkan semua orang. Akhirnya, dia pergi, karena dia melihat beberapa orang yang dia kenal. Di pintu melengkung, banyak orang berkerumun di sekitar seorang wanita muda seperti bintang-bintang di sekitar bulan. Dia sedikit lebih tinggi dari gadis-gadis normal, dan gaun berapinya mengalir naik turun dari sosoknya yang melengkung. Wajahnya cantik, dan leher putih salju mengarah ke dadanya yang penuh. Di bawah pinggangnya yang kecil ada sepasang kaki yang indah dan ramping. Ciri-ciri ini bersama-sama membentuk sosok yang benar-benar sempurna. Orang-orang dari Istana Kerajaan Country Batu menyambutnya, jadi jelas bahwa ini adalah tamu di antara tamu terhormat. Putri Bangsa Api telah datang untuk menawarkan selamat di tempat Kaisar Api. Dia berharap Kaisar Batu Muda Abadi dan Rahmat Surgawi. Seseorang mengumumkan. Semua orang tercengang. Kaisar manusia lain telah mengirim orang untuk memberikan ucapan selamat. Fatih, si Hao Melambai dari jauh dan dengan antusias berteriak. Huo Lingyer awalnya sangat senang dan bersemangat. Dia dikelilingi oleh individu-individu yang luar biasa seperti seorang Dewi Surgawi. Ketika kata gendut terdengar, dia segera merasakan keakraban, dan kemudian wajahnya berubah sepenuhnya. Itu karena dia melihat si Hao berjalan dan Melambai ke arahnya. Dia marah dengan kemarahan di antara gigi yang terkatuk. Dia belum pernah melihat bocah jahat ini dalam dua tahun, namun dia masih sama, berteriak berlemak padanya. Dia akan mati karena marah. Ini tak tertahankan. Dengan suara hula, bakat luar biasa di sekitarnya segera pindah ke samping. Orang-orang ini semua tahu betapa tangguh pemuda biadab ini, dan tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ketika dia melihat Huo Lingyer keluar, si Hao segera menahan diri dan tidak menyebutnya gemuk lagi. Saudari junior, kamu menjadi lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu dua tahun lalu. Bagian-bagian yang seharusnya menjadi gemuk menjadi lebih gemuk. Petik 2. Babak pertama membuat Huo Lingyer senang, tapi di babak kedua, kata-kata seperti apa itu? Anda berada di Laut Utara selama dua tahun terakhir. Fena melompat di Dahi Putih berkilauan Huo Lingyer, dan dia menahan diri dengan susah payah. Aku berterima kasih pada kakak junior atas perhatiannya. Saya ditipu oleh sekelompok orang tak berperasaan untuk pergi ke Laut Utara dan makan ikan asin selama dua tahun. Itu hanya menyebalkan. Ketika berbicara, dia menatap sekelompok orang di kejauhan, dan mereka segera bingung untuk kata-kata. Orang-orang itu sebenarnya datang juga. Mereka adalah keturunan dari pegunungan Divin Arcaik. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Huo Lingyer bertanya dengan prihatin. Dia telah mendengar dari beberapa rumor bahwa pertempuran besar di Laut Utara sangat menyedihkan. Bahkan para ahli tertinggi jatuh, namun bocah jahat berani untuk berani di sana, itu benar-benar tak ada artinya. Itu karena dia mendengar dalam beberapa rumor yang tidak jelas bahwa anak iblis itu sangat ganas, membunuh tubuh spiritual beberapa ahli tertinggi. Pada akhirnya, dia terbunuh di dalam sarang Kunpeng. Meskipun dia mendengar berita tentang selamat dan kembali, dia masih khawatir untuk jangka waktu tertentu. Aku baik-baik saja, sungguh. Meskipun saya makan cukup banyak ikan asin, saya masih bisa makan sepotong daging berharga berdarah murni dari pegunungan Divin Arcaik. Rasanya benar-benar enak, kata si Hao. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua tercengang. Orang ini membunuh makhluk berdarah murni sebelumnya. Ini terlalu mengerikan. Kita akan bicara lagi nanti. Biarkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisar Batu di tempat ayah saya dulu. Setelah Huo Linger berbicara, dia dipimpin oleh staff istana. Pada saat ini, seekor makhluk kecil di dadanya terbangun dan berteriak dengan suara ao. Dengan cepat melompat ke tubuh si Hao. Kamu, Huo Linger sangat marah. Beberapa tahun telah berlalu, namun Dewa Muda masih tidak pernah melupakan orang ini. Dia tidak menghentikannya dan untuk sementara meninggalkan serigala kecil sebelum berjalan menuju istana surgawi pusat. Tidak buruk, saya pikir Anda menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan saya. Si Hao tertawa dan melihatnya. Dia memperhatikan bahwa ukuran serigala kecil tidak berubah, tetapi gelombang kekuatan surgawi yang sangat tirani melonjak dari dalam. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan simbol. Dia tidak bisa mengerti mengapa sama sekali. Bisakah Dewa Muda ini memiliki semacam masalah? Tidak jauh dari sana, sekelompok makhluk berjalan mendekat, menimbulkan banyak kejutan dan keheranan. Orang-orang itu masih bisa dianggap muda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka semua adalah pemuda yang luar biasa dan menjanjikan. Ada sekitar sepuluh orang, beberapa dari mereka mengenakan pakaian dengan bulu-bulu yang cemerlang, beberapa memiliki baju besi yang mempesona, dan beberapa mengenakan gaun yang indah. Anak laki-laki itu heroik, dan anak perempuan itu sangat cantik. Mereka menarik perhatian orang banyak. Mereka adalah makhluk dari pegunungan Divin Arcaik. Semua anak muda ini menakutkan, dan jika tidak ada yang tak terduga terjadi, maka daerah kritis akan didominasi oleh individu-individu ini di masa depan. Bahkan seorang raja bangsawan menghirup udara dingin. Kamu adalah Si Hao, juga dikenal sebagai anak muda biadab. Salah satu dari mereka sudah berjalan. Dia bertanya sambil dipenuhi dengan niat buruk. Itu aku, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Si Hao bertanya seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Tatapannya melewati tubuh mereka dan mendarat di tubuh ungu Si Yun yang sangat cantik. Bab 318 Menghina Si Hao benar-benar bertindak sesuai keinginannya. Bahkan di depan makhluk dari pegunungan Divin Arcaik, dia masih sangat riang, membuat wajah anak-anak ini sangat jelek. Tentu saja, ada beberapa anak muda yang ekspresinya tetap netral dan acuh-ta'acuh. Penampilan luar biasa mereka tidak menunjukkan perubahan apapun. Orang-orang ini sangat kuat. Latar belakang keluarga mereka terkenal, dan garis keturunan mereka mulia. Selama tahun-tahun kuno, nenek moyang mereka dikenal sebagai dewa dan setan yang berkeliaran bebas di bumi dan sembilan surga. Sementara itu, ras manusia relatif lebih lemah. Saat menghadapi makhluk dari pegunungan surgawi kuno, mereka akan menganggap mereka sebagai dewa. Sejak zaman kuno sampai sekarang, kapanpun pemuda seperti ini berjalan, mereka semua akan dikelilingi oleh orang lain, disambut oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Manusia semua akan merasa terintimidasi, dan sebagai akibatnya bertindak rendah hati dan hormat. Di mana mereka akan melihat seseorang yang menyebalkan seperti Si Hao. Ada beberapa anak muda yang sangat tidak puas. Ekspresi mereka dingin dan tatapan mereka dingin. Salah satu dari mereka berkata, kami berbicara dengan Anda, namun pikiran Anda tampaknya berkeliaran dan Anda tidak memperhatikan. Apa artinya ini? Si Hao meliriknya dan berkata, mengapa saya peduli siapa Anda? Anda bertingkah tinggi dan perkasa segera setelah Anda muncul, dan hal pertama yang keluar dari mulut Anda terdengar seperti Anda mencoba untuk menceramahi seseorang, namun Anda masih ingin saya memperlakukan Anda dengan hormat. Dari sudut pandangku, sepertinya kamu ingin aku memakanmu. Petik 2. Kerumunan itu benar-benar terpana. Ini terlalu langsung. Apakah dia benar-benar mengungkapkan sifat biadabnya begitu dia berjalan? Meskipun mereka telah mendengar desas-desus sebelumnya, ini masih agak sulit bagi mereka untuk bertahan. Kamu. Kamu apa yang kamu? Pergi ke suatu tempat dan tenang. Jangan merusak pemandangan. Si Hao memberi mereka pandangan jijik. Kelompok murid dari Gunung Surgawi benar-benar terdiam. Sementara itu, anak-anak muda yang diteriaki langsung merasa wajah mereka pucat. Bukankah orang ini terlalu sombong? Biasanya, mereka yang memarahi orang lain, namun hari ini, justru sebaliknya. Apakah Anda menantang martabat Gunung Surgawi saya? Seorang anak muda bertanya dengan ekspresi datar. Apakah Anda menantang martabat saya? Jawab si Hao dengan dingin. Kata-kata mereka sangat mirip, tetapi artinya sangat berbeda. Satu adalah Gunung Surgawi, dan yang lain adalah dirinya sendiri. Ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Itu kontras yang sangat besar, namun mereka saling bertarung dengan kekerasan yang sama. Kami sudah mendengar bahwa kamu sombong sejak lama, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan lebih buruk dari apa yang dikatakan rumor. Jangan berpikir bahwa Anda benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Seorang anak muda mengancam dengan suara dingin. Apakah kamu menguji kesabaran saya? Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Si Hao sangat tumpul, tidak memberi mereka wajah. Dengan kata-kata ini diucapkan, suasana langsung menjadi dingin dan orang-orang itu tidak bisa lagi pergi. Niat membunuh merembes keluar, dan mereka siap untuk bertempur. Mereka tidak bisa menahan serangan ini. Apakah Anda semua datang ke sini untuk berurusan dengan saya? Tanya si Hao. Kaka salah paham, kita hanya berkenalan denganmu. Kami telah menantikan untuk bertemu Anda untuk waktu yang lama tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Hari ini, akhirnya ada kesempatan untuk seorang anak muda tersenyum dan berbicara. Segera, kelompok itu berpisah. Delapan atau sembilan berdiri di samping dan tidak bergabung dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang relatif lembut dan tidak memiliki sikap sombong. Wajah orang lain sedingin es, dan ekspresi mereka bahkan lebih buruk. Selama beberapa tahun terakhir ini, berita tentang anak buas dari Real Godfoy telah melakukan perjalanan jauh dan luas. Bahkan mereka yang datang dari pegunungan divin surgawi menarik kembali kesombongan dan kesombongan mereka ketika menghadapi seorang manusia yang membuka sepuluh petikan surga. Sebagai hasilnya, ada beberapa di antara para pemuda ini yang menunjukkan pengekangan. Mereka tidak menunjukkan arogansi dan menonton dengan tenang dari samping. Itu karena mereka telah mendengar terlalu banyak hal mengenai anak buas ini dan tidak mau memprovokasi dia. Hanya orang-orang yang bangga dengan pegunungan divin kuno mereka yang tidak puas sejak awal. Mereka memiliki rasa superioritas alami, namun pihak lain tampaknya tidak memperhatikan mereka, jadi mereka menjadi sangat marah. Yun Si, terakhir kali, kamu menipu saya untuk pergi ke Laut Utara dengan hanya makan ikan asin untuk dimakan selama dua tahun. Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apa-apa dan hampir kehilangan nyawa saya. Apakah Anda membawa orang-orang ini ke sini untuk menyingkirkan saya? Tanya si Hao. Yun Si berpakaian ungu yang selalu berada di belakang mengerutkan kening dan berkata, tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2 Untuk si Hao, perasaan seperti apa yang dibawa kata-katanya. Dalam Hundred Sateret Mountains, keduanya seperti api dan air. Dia merasa bocah ini terlalu benci, bahkan berani menggigit telinganya. Anda harus tahu bahwa di dalam pegunungan divin archaic yang agung, dia sangat luar biasa dan dianggap sebagai dewi. Kemudian, setelah mengalami serangkaian peristiwa, dia menemukan bahwa bocah jahat ini sangat menakutkan. Bakat alaminya terlalu besar, dan jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan gunung surgawi tidak akan mampu menghadapinya. Kamu memakan salah satu teman kita di laut utara, jadi mengapa kamu masih memperlakukan kami dengan permusuhan seperti itu? Di sebelahnya, seorang gadis berambut perak bergumam. Ini tepatnya Yin Sui. Aku hanya tahu bahwa aku ditipu oleh kalian. Ada seseorang di antara kamu yang ingin menyingkirkanku. Petik 2 Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Teriak Yin Sui. Kamu adalah orang-orang yang mengajakku ke laut, tetapi pada akhirnya, salah satu dari kalian ingin membunuhku. Ini benar-benar mengecewakan. Si Hao menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Halo, Anda sudah makan King Yun yang ingin membunuhmu. Mungkinkah Anda ingin kami meminta maaf atau bahkan memakan kami? Yin Sui agak kesal. Yun si berpakaian ungu berdiri diam-diam di samping seperti karya seni yang indah yang diukir dari gading. Kecantikannya tidak memiliki kekurangan. Tentu saja, kalian harus meminta maaf dan memberikan kompensasi atas kerugian saya. Kulit Si Hao sangat tebal saat dia berbicara. Apa yang kamu inginkan? Yin Sui secara alami tidak akan memberikan apa-apa, tapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua harus menjaga desaku di tempatku. Si Hao berbicara dengan nada bisnis. Kamu, harusnya mati saja. Yun si berpakaian ungu yang tidak membuka mulutnya akhirnya tidak tahan lagi. Itu karena sejak dia bertemu dengan bocah jahat di Hundred Sateret Mountains, dia selalu berteriak dengan berisik tentang menangkapnya seperti binatang buas kuno untuk menjaga beberapa desa bodoh baginya. Setiap kali dia memikirkan pengalaman itu, dia selalu merasa seperti menjadi gila. Hei, kamu semua yang tidak terlibat, apa yang kamu lakukan di sini? Berhentilah mencari-cari dan lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Si Hao berbicara kepada individu-individu dengan ekspresi suram. Konfrontasi dan pertukaran kata telah lama menarik perhatian para tamu di dekatnya. Banyak orang memperhatikan, dan mereka semua merasakan ketakutan yang memprihatinkan. Semua orang tahu tentang kebiadaban anak iblis sejak dulu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai tingkat seperti itu. Saat menghadapi sekelompok makhluk berdarah murni, atau individu masa depan yang paling kuat di tanah terlantar, ia tampaknya tidak peduli sedikitpun. Sebaliknya, dia memberi tahu mereka ketika diberi kesempatan paling awal. Secara khusus, setelah melihat adegan ini, banyak pemuda manusia merasakan kekaguman luar biasa. Mereka merasa seolah-olah emosi mereka dipukuli oleh hujan lebat. Ini terlalu mengejutkan. Sementara itu, ada beberapa wanita muda aristokrat yang matanya berkedip-kedip. Ini adalah seorang anak muda yang berani memberi kuliah pada makhluk dari pegunungan Divin Arcai. Sikap seperti ini memberi mereka sedikit kebaruan dan kegembiraan. Pada saat ini, banyak anak muda merasakan suka cita. Biasanya, setiap kali makhluk berdarah murni muncul, mereka semua akan merasa sangat tertahan dan gugup. Sekelompok mereka muncul saat ini, namun seorang anak muda langsung menunjuk dan mengancam mereka. Ini, membuat mereka benar-benar terdiam. Pada saat yang sama, mereka diaduk. Ada beberapa yang menangis sedih ketika mereka membandingkan diri mereka dengan si Hao. Usia mereka sama, tetapi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Dari kelompok anak muda Arcai Divin Mountain yang memiliki ekspresi suram, seseorang berjalan dan berkata, King Yun adalah teman kami, namun Anda membunuh dan bahkan memakannya. Bagaimana Anda ingin membayar hutang ini? Ekspresi si Hao tidak terganggu ketika dia berkata, Bukankah aku sudah mengatakan bahwa itu untuk membalas dendam pada luan hijau itu? Tidak perlu begitu rumit, hanya melangkah dan saya akan memberi Anda penjelasan. Petik 2. Ada delapan atau sembilan anak di samping yang termasuk Yun Xi dan Yin Sui. Mereka tidak berpartisipasi dan menyatakan tidak terlibat dalam masalah ini. Orang-orang ini agak tenang sejak mereka tiba. Hanya ada empat orang yang tersisa, dan usia mereka berkisar antara 14 hingga 18 tahun. Semua ekspresi mereka sangat dingin. Apa? Apa kalian yang ingin diberi pelajaran? Mereka kenapa tidak kalian semua hanya datang bersama? Si Hao memberi mereka tatapan jijik, seolah-olah dia tidak peduli sedikitpun. Dalam kerumunan di sekitarnya, semua anak muda manusia tampak seperti mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka mengepalkan tangan mereka dan menahan napas setelah melihat anak biadab itu berbicara dengan nada seperti itu. Kata-katanya beresonansi dengan mereka, membuat mereka sangat tersentuh. Dia, tidak takut dengan pembalasan pegunungan Divin Arcaik. Seorang wanita muda bangsawan berbicara dengan suara lembut. Dia sangat tergerak, dan wajahnya yang kecil memerah. Apakah dia tidak melakukan cukup banyak hal konyol? Dia telah dikenal sebagai seseorang yang membuat marah para dewa dan manusia, namun dia masih melompat dan bersendagurau. Orang itu pasti memiliki semacam dukungan. Seorang wanita muda lainnya mengepalkan tangannya dan berkata. Orang-orang yang berasal dari pegunungan Divin Arcaik memiliki tatapan jahat di mata mereka. Mereka benar-benar sudah cukup hari ini. Setelah datang ke sini, mereka tidak dapat memamerkan otoritas mereka yang menakjubkan dan malah berulang kali disuruh oleh anak muda manusia. Itu benar-benar membuat mereka merasa seperti tersedak. Aku akan bertarung denganmu. Di antara mereka, seorang anak muda berkata dengan dingin. Tentu, tapi bukankah kita harus membuat semacam perjanjian dulu? Misalnya, jika saya secara tidak sengaja membunuh Anda, bisakah saya membawa tubuh Anda dan memanggangnya? Petik 2. Ini tidak bisa ditoleransi. Kami akan bertarung di sana. Anak-anak muda itu tidak tahan lagi. Jadi, mulut orang ini terlalu tajam dan penuh kebencian. Si Hao heran dan berkata, ini ulang tahun kaisar manusia, namun ada tempat untuk bertarung. Ada pengaturan yang dibuat. Mereka sudah selesai untuk menghidupkan hal-hal untuk kaisar. Salah satu orang di samping berbicara, dan itu adalah pengawal istana. Usianya cukup besar dan tampaknya sangat tua. Dia sudah lama memperhatikan situasi di sini. Tepat di sebelah istana surgawi, ada arena untuk berlatih seni bela diri yang dibangun untuk keluarga kekaisaran. Namun, ketika mereka tiba, dia menemukan bahwa sudah ada orang yang bertarung di sini. Staff istana kekaisaran sudah membuat persiapan. Mereka meramalkan bahwa akan ada orang-orang yang ingin bertarung, jadi mereka mengizinkan konfrontasi semacam itu di sini. Dapat dikatakan bahwa ini agak tidak biasa. Ini adalah istana kaisar yang terbatas, namun hal seperti itu benar-benar terjadi. Sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip perang, adat istiadat negara batu selalu condong ke arah yang gagah berani. Bahkan keluarga kekaisaran pun seperti ini. Beberapa anak muda berdiskusi di antara mereka sendiri sebentar, dan segera setelah itu, salah satu dari mereka berjalan keluar. Dia memiliki rambut beruban, dan bahkan matanya berwarna abu-abu. Dia memiliki aura dingin dan akan bertarung dengan si Hao. Di kejauhan, ada beberapa raja bangsawan yang bertarung dengan Intens, tapi itu tidak menarik perhatian yang dekat dengan pertarungan yang akan terjadi di sini. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas, dan mata mereka semua berkedip untuk mengantisipasi pertempuran ini. Arena bela diri itu sangat besar, dan secara bersamaan bisa menjadi tuan rumah banyak pertempuran. Sepertinya itu dipersiapkan untuk individu yang sangat kuat, dan pola formasi yang hebat telah diletakkan dalam ketakutan tempat ini dihancurkan. Sudah dikatakan berulang-ulang betapa hebatnya kamu, tapi aku hanya akan percaya hasilnya. Jika Anda terbunuh, maka semua rumor itu akan naik ke udara. Pemuda berambut abu-abu itu berkata dengan suara dingin. Hong! Sebuah bola cahaya yang bersinar mekar dengan suara wu-wu. Itu langsung terbang menuju si Hao dengan kekuatan luar biasa. Fluktuasi yang mengerikan membuat bahkan pola formasi di bawah Marsial Arena bergetar dengan lembut. Banyak orang menjadi takut, dan perasaan tidak menyenangkan merayap di dalam diri mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka akan pingsan di tempat. Senjata suci kuno, si Hao heran. Ini adalah senjata suci, apalagi yang lengkap. Tidak ada kerusakan sama sekali, dan sekali diaktifkan, kekuatannya akan berkuasa. Fluktuasi ditekan ke bawah seperti gelombang besar. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, maka si Hao akan langsung ditekan dan dihancurkan menjadi abu. Tidak akan ada ketegangan, karena senjata yang tidak rusak seperti ini sangat langka. Terlalu mudah baginya untuk mengalahkan seseorang di tingkat transformasi roh. Si Hao memikirkan pedang yang patah, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Itu adalah artefak yang rusak, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa menahan serangan ini. Pikiran untuk menggunakan pagoda kecil datang kepadanya, tetapi dia merasa seperti itu tidak layak. Pada akhirnya, dia ingat benda lain dan mengangkat lengan kirinya. Angin kencang melonjak hebat, dan fluktuasi hebat dilepaskan. Semua orang melemparkan pandangan mereka dan mereka sangat terguncang oleh apa yang mereka lihat. Artefak suci kuno sebenarnya terungkap dalam konfrontasi ini. Ini agak tidak masuk akal. Si Hao merasakan dingin, ini pasti sesuatu yang dianugerahkan oleh seorang ahli tertinggi dari pegunungan Divin Arcai. Itu adalah harta tertinggi, dan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuat oleh seorang ahli tertinggi. Itu pasti sesuatu yang diturunkan. Ini adalah pembantaian yang terencana. Pihak lain pasti menerima persetujuan dari seniornya untuk membunuhnya di sini. Itu seharusnya menjadi serangan cepat dan tegas yang tidak akan membiarkan peluang terbuka. Dia menghadapi bola cahaya yang masuk. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di benaknya. Selain dari laba-laba yang sangat besar itu, sekarang ada ahli agung lain yang ingin dia singkirkan dari Gunung Surgawi. Bab 319 Divin Lev Amguart. Dia berlari ke artefak Suci Kuno. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka memperhatikan bahwa Si Hao telah menginjak tanah dan menyerbu ke arah senjata ajaib yang bersinar. Seluruh arena bergetar di bawah kakinya. Senjatanya sangat cerah, sangat menyelaukan sehingga air mata akan mengaburkan mata mereka ketika mereka mencoba melihatnya, dan itu menyakitkan seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum. Itu terbang dengan cepat dan menabrak di udara dengan anak muda itu. Clear Skywell. Beberapa orang berteriak kaget setelah mengenali artefak suci itu. Itu memiliki reputasi besar, dan kekuatannya bersinar cemerlang selama tahun-tahun kuno. Tubuhnya berwarna hijau yang mempesona, dan itu dalam bentuk melingkar. Semua jenis simbol diukir di atasnya, dan garis-garis cahaya warna-warni surgawi yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan. Itu seperti matahari hijau yang ditutupi dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya, kuat dan menakutkan. Roda berharga ini berasal dari Green Sky Divin Mountain, dan itu telah membunuh banyak orang kuat di zaman kuno. Itu telah bermandikan darah banyak tokoh luar biasa, dan dikenal sebagai artefak pembunuhan yang luar biasa hebat. Setelah berlalunya tahun tanpa akhir, itu tidak rusak setelah semua pertempuran besar itu. Itu masih berkilau, tembus cahaya, dan sangat kuat. Si Hao menghadap ke langit. Lengan kirinya bersinar, dan simbol-simbol mulai berkembang. Lengan itu menjadi sangat berbeda, seolah-olah itu adalah lengan dewa. Semua jenis simbol menutupinya dengan rapat saat menghantam roda langit hijau. Apa, itu, aura dewa, semua orang terpana. Mereka semua menatap kosong, dan hati mereka terguncang. Aura yang sangat tidak biasa melonjak, membuat semua orang bergetar. Itu tidak lebih lemah dari roda langit hijau, dan itu bahkan tampak lebih misterius. Fluktuasi yang dilepaskan terasa seperti lautan bintang. Simbol mengalir dan menyebar dari lengan itu. Si Hao terbungkus dalam, dan itu benar-benar melindungi tubuhnya. Seolah-olah setiap inci dagingnya dilindungi oleh simbol-simbol dewa. Apa ini? Bagaimana bisa pemandangan aneh seperti itu muncul? Orang-orang tidak bisa mengerti, dan mereka menatap tanpa berkedip karena takut kehilangan sesuatu. Dering abnormal terdengar di udara, dan segera setelah itu, senjata suci Green Sky Whale diledakkan dan dikirim terbang. Itu terbang tinggi ke langit, dan cahaya pada roda mulai berkedip dengan kacau. Lambang-lambangnya mulai perlahan menghilang. Sementara itu, di sisi lain, anak buas itu juga sangat terguncang. Lapisan demi lapisan simbol yang menutupi tubuhnya yang melepaskan cahaya warna-warni yang berkilau untuk sesaat padam, tetapi mereka menyala lagi segera setelahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Dan, tubuhnya terbang, dan pada akhirnya, dia menabrak tanah. Ketika si Hao jatuh ke tanah, bumi itu sendiri bergetar. Namun, itu tidak hancur, karena pola formasi di bawah tanah diaktifkan untuk melindungi arena bela diri yang sangat besar ini. Di kejauhan, cahaya Green Sky Whale terpancar. Itu keluar beberapa kali, tetapi pada akhirnya, itu bersinar lagi. Saat ditangguhkan di sana, sepertinya matahari hijau surgawi. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya tidak mati dan memblokir senjata pembunuh kuno yang hebat. Petik 2. Banyak orang menggosok mata mereka dengan tak percaya. Bocah jahat itu tidak terbunuh atau berubah menjadi abu oleh serangan ini. Darah menetes dari bibir si Hao. Dia terluka, tapi itu bukan halangan besar. Tubuhnya benar-benar tertutup simbol misterius yang memanjang dari lengan kirinya. Sangat kuat. Hal ini benar-benar tidak buruk. Dia cukup puas. Dia menyesuaikan napasnya sedikit dan pulih. Kemampuan bertarungnya belum terpengaruh. Dia melihat ke depannya. Ketika semua orang menyaksikan hasil ini, segera ada keributan. Ini terlalu konyol. Dia menghadapi senjata suci kuno di kepala, namun dia masih tampak baik-baik saja. Di kejauhan, wajah anak muda berambut abu-abu itu menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Ini adalah senjata suci, apalagi yang namanya pernah sangat mengguncang zaman kuno. Begitu itu benar-benar diaktifkan dan dihidupkan kembali, itu membutuhkan kekuatan surgawi yang tak terbatas, jadi itu membuatnya benar-benar kosong. Namun, inilah hasilnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengambil kehidupan anak muda manusia itu. Ini adalah roda langit hijau yang aneh. Dia berteriak keras. Ada beberapa individu hebat di zaman kuno yang terbunuh, namun bagaimana mungkin seorang anak muda di alam transformasi spiritual bertahan. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan roda langit hijau. Si Hao berbicara dengan suara lembut. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendekati anak muda berambut abu-abu itu. Ada yang salah. Anda, bagaimana mungkin Anda masih hidup? Anda juga memiliki senjata suci kuno yang tidak rusak di lengan Anda. Dia mulai mengambil langkah mundur. Si Hao maju ke depan dan dengan cepat mempersingkat jarak di antara mereka untuk menekannya. Lagi pula, dia baru saja menghindari bencana sekarang, jadi ada gelombang kemarahan dalam dirinya. Dia sekarang sudah tahu bahwa orang-orang gunung surgawi langit hijau yang menginginkannya mati. Senjata suci kuno yang tidak rusak bisa dengan mudah menghapusnya, jadi jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki artefak berharga yang misterius di dalam tubuhnya, dia pasti akan berada dalam masalah. Green Skywell, bunuh dia. Pemuda berambut abu-abu itu berteriak keras dan sekali lagi dengan paksa mengaktifkan roda berharga di langit. Matahari hijau dengan cepat menukik ke bawah. Cahaya surgawi meletus dari matanya. Dia terpaksa menghentikan gerakannya. Artefak suci itu terlalu kuat, jadi dia tidak bisa menahan diri. Dia sekali lagi mengangkat lengan kirinya, dan sinar cemerlang segera meletus. Amguart, ini adalah Amguart yang brilian. Semua orang akhirnya menyadari bahwa apa yang telah digabungkan dengan lengannya adalah artefak magis yang aneh. Amguart itu sangat samar dan tidak jelas, seolah-olah menyatu dengan dagingnya. Itu terkubur di dalam dagingnya, dan simbol-simbol yang penuh sesak menjalin dengan cemerlang. Mengapa saya merasa seperti itu mirip dengan artefak magis Gunung Surgawi Divin? Seseorang berkata dengan suara lembut. Benar, aku juga merasa seperti itu. Seorang anak muda yang berasal dari Pegunungan Divin Arcaik juga berbicara dengan lembut. Cukup banyak orang yang memandang ke arah Yun Si yang berpakaian ungu dan memperlihatkan kebingungan. Ini adalah artefak yang diturunkan melalui leluhurnya, dan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana itu jatuh ke tangan orang lain? Hong! Lengan Si Hao bersinar dan dia sekali lagi mengirim roda langit hijau terbang. Diluar dari sedikit darah yang keluar dari sudut bibirnya, dia tidak menderita banyak kerusakan. Apakah ini benar-benar artefak magis dari Pegunungan Divin Arcaik? Ini sangat mirip, hanya saja, sepertinya agak istimewa. Petik 2 Makhluk-makhluk yang datang dari Pegunungan Divin Arcaik benar-benar bingung. Tentu, Si Hao menggunakan pelindung yang dimiliki oleh Gunung Surgawi-Surgawi, tetapi tidak memiliki bentuk yang nyata dan jiwa artefak yang telah diperas dalam alam Dewa Void. Saat itu, Kakek Yun Si yang berpakaian ungu ingin mengundang Si Hao ke Laut Utara, tetapi dia tidak mau mengambil risiko dibunuh oleh mereka begitu dia tidak lagi berguna. Akibatnya, ia mengambil artefak berharga ini sebagai jaminan. Ini hanya jiwa dari seorang pengawal, dan akan sia-sia bahkan ketika dibawa keluar dari alam Dewa Void. Namun, Si Hao telah menyatu dengan lengannya dan menggunakan dagingnya sebagai media. Inilah mengapa dia bisa melepaskan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Gunung Surgawi-Surgawi adalah tempat yang terkenal di tanah terlarang. Seseorang dapat melihat dari namanya saja bahwa banyak Dewa Sejati berasal darinya selama era kuno. Artefak magisnya secara alami kuat. Jika bukan karena fakta bahwa artefak ajaib gunung Surgawi-Surgawi dalam keadaan aneh, roda langit hijau mungkin telah rusak. Seseorang berkata dengan suara lembut. Gadis berpakaian ungu Yun Si tidak berdaya. Fakta bahwa artefak ajaib ini berakhir di tangan bocah iblis benar-benar sakit kepala lama yang kembali. Jika dia ingin mengembalikannya, maka satu-satunya cara adalah mengembalikannya hidup-hidup. Pada saat ini, tubuh anak muda berambut abu-abu itu mulai gemetar goyah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena dia telah menggunakan semua yang dia miliki untuk mengaktifkan artefak magis. Pada saat ini, tubuhnya tidak tahan lagi karena dia sudah kehabisan energi terlalu banyak. Dia masih ingin melepaskan serangan lain, tetapi Si Hao tidak memberinya kesempatan. Kilatan cahaya bergegas saat Si Hao dengan paksa menekan lawannya. Si Hao juga kehabisan energi, karena ini masih, bagaimanapun, artefak magis Surgawi. Meskipun itu hanya jiwa senjata, itu masih membutuhkan energi yang mengejutkan. Namun, ia memiliki sepuluh bagian Surgawi, sehingga jumlah kekuatan Surgawi yang ia miliki jauh melebihi kekuatan orang lain. Membunuh Anak muda berambut abu-abu itu menolak, tetapi bagaimana dia bisa memblokir lengan lawan? Dengan suara panjang, dia ditekan. Energi Surgawi memenuhi tempat ini, dan dia tersapu. Setegup darah besar keluar dari mulutnya. Saat dia masih terbang di udara, Si Hao mengejar dengan cermat. Kakinya turun dari udara, membentur tubuh anak muda berambut abu-abu dan menghancurkannya sampai ke arena bela diri. Suara kaca terdengar, lupakan anak muda berambut abu-abu, bahkan mereka yang mendengarkan bisa merasakan sakit yang luar biasa. Tulang patah di seluruh tubuhnya. Biarkan aku pergi. Pemuda berambut abu-abu itu berteriak keras. Kamu masih ingin bangun? Si Hao mengangkat tangannya untuk menjatuhkannya. Lawannya jelas ingin menyingkirkannya, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Batuk, dari kejauhan, seorang penatua Batuk, dan seorang pengawal kekaisaran muncul. Kaisar Batu telah memerintahkan agar konfrontasi dapat diadakan, tetapi tidak ada nyawa yang harus diambil. Petik 2. Si Hao memikirkannya dan mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah hari ulang tahun Kaisar Batu, jadi tidak baik membunuh beberapa orang. Akibatnya, Si Hao tidak membunuhnya. Pemuda berambut abu-abu itu hendak bangun, tapi Si Hao menendangnya dan mengirimnya terbang. Tidak membunuhmu bukan berarti aku membiarkanmu pergi. Petik 2. Segera setelah itu, semua orang menjadi benar-benar terpana. Si Hao dengan keras menginjak pantat anak muda berambut abu-abu itu, menyebabkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya retak keras. Dia akan lumpuh secara permanen. Pemuda berambut abu-abu itu berteriak sedih. Ini adalah penghinaan mutlak, membuatnya kehilangan akal. Seekor makhluk dari Gunung Divin Arcaik yang agung sedang diinjak-injak, apalagi di depan wajah banyak orang. Wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan di masa depan? Masih ada tiga, Si Hao menunjuk. Akibatnya, ketiga anak muda itu begitu ketakutan sehingga mereka dengan panik mengambil langkah mereka, tidak pernah lagi menunjukkan kedinginan yang mereka miliki belum lama ini. Mereka benar-benar ketakutan. Peng! Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kecepatan Si Hao terlalu cepat, dan dia menggunakan artefak magis surgawi untuk menekan mereka. Kemudian, dia melepaskan sepuluh bagian surgawi untuk membekukannya. Satu tendangan per orang, menghancurkan punggung mereka. Ah, ketiga orang itu berteriak dengan sedih. Rasanya seperti hati mereka terkoyak dan paru-paru mereka pecah. Namun yang paling penting, itu terlalu memalukan. Si Hao mengabaikan pekikan darah mereka yang mengental dan menginjak-injak pantat mereka seperti sedang menggulung labu. Suara pipa berdering dari tubuh mereka, dan masing-masing dari mereka menjadi cacat ketika tulang mereka patah. Semua orang menghela nafas. Orang-orang ini selesai. Sebuah bayangan kemungkinan besar akan dilemparkan ke hati mereka selama sisa hidup mereka. Mereka bisa saja memprovokasi siapapun, tetapi mereka memutuskan untuk mencari anak buas itu, membawa kesengsaraan bagi diri mereka sendiri. Anak laki-laki dan perempuan manusia semua terkejut, dan mereka menutup mulut mereka satu demi satu. Si Hao terlalu tirani. Dia tidak semua berbicara, dan dia menginjak-injak makhluk berdarah murni ini sampai mereka berguling-guling di tanah. Ini, membuat mereka semua terdiam. Biasanya, mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu, namun di depan seorang remaja belaka, ras kuat seperti itu benar-benar dipermainkan. Orang ini benar-benar tangguh. Benar, apakah dia punya tunangan? Petik 2. Kie, teruslah bermimpi, kau gadis bermata berbintang. Orang itu bahkan bisa mengalahkan makhluk dari Arcaik di Finn Mountains. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia ingin menikahi orang-orang dari klan seperti Anda? Kamu yang bermata berbintang. Pertempuran berakhir, dan beberapa orang dibawa pergi ke negara-negara yang terlalu tragis. Mereka bahkan memiliki pantat mereka diinjak-injak seperti ini, menjadi bahan tertawaan perayaan ini. Itu hanya bisa disalahkan pada nasib buruk mereka. Mereka tidak pernah berharap pihak lain memiliki artefak magis dari Heavenly Divine Mountain. Petik 2. Pada kenyataannya, jika Si Hao tidak memiliki artefak berharga semacam ini, dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika bakatnya mengejutkan dunia, dia masih akan jatuh di bawah senjata suci kuno. Pesta pemuda berambut abu-abu itu akan benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki artefak ajaib dari Heavenly Divine Mountain? Banyak orang tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Seorang gadis menghadiahkannya kepadaku. Si Hao menjawab. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh, dan mereka semua menatap Yun Si. Mereka merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan, atau bagaimana mungkin benda seperti itu bisa diberikan secara acak. Kamu, apa yang kamu semburkan secara acak? Yun Si sangat marah. Sebuah nadi muncul di dahinya yang putih bersih. Begitu banyak orang yang menonton, tetapi orang ini masih berani berbicara omong kosong seperti itu. Aku tidak berbicara omong kosong. Orang yang memberikannya kepada saya memperingatkan saya berulang kali untuk tidak pernah kehilangannya, jadi saya telah melindunginya sampai hari ini, kata Si Hao. Setelah itu, dia tidak memperhatikan mereka dan melihat ke arah roda langit hijau yang menggantung di udara. Itu menarik perhatiannya. Yun Si sangat marah sehingga wajahnya yang cantik benar-benar memerah, dan bahkan akar giginya sakit. Begitu banyak orang menatapnya, menuntut penjelasan. Dia tidak akan bisa membersihkan dirinya dari kotoran ini bahkan jika dia terjun ke laut. Bocah jahat ini terlalu benci. Setan kecil, kamu berani menyentuh artefak ajaibku. Sebuah suara dingin terdengar, mengguncang arena bela diri. Telinga setiap orang berdering dengan bunyi weng-weng, dan banyak dari mereka hampir pingsan di tempat. Apa kentut tua berteriak? Si Hao sangat kasar saat dia menentang orang asing ini dengan kekerasan yang sama. Butiran beras yang sangat kecil bahkan berani menentang matahari dan bulan. Benar-benar gegabuh. Suara dingin berfluktuasi. Berhentilah memamerkan umurmu dan bertarunglah. Aku akan menginjak pantatmu. Si Hao berteriak seolah-olah dia tidak peduli sedikitpun. Dengan kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat ini menjadi sunyi. Kerumunan itu membatu. Apa yang orang ini katakan? Apakah mereka salah dengar? Semua orang menjadi bisu. Orang ini seperti akan menginjak pantat seorang ahli tertinggi. Kamu tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi. Suara itu seperti kilat ketika meletus dalam arena bela diri. Mengguncang banyak orang sampai mereka batuk darah. Sudah datang. Juga? Laba-laba berkepala besar. Anda harus datang pada saat yang sama. Aku akan menginjak-injak semua pantatmu. Si Hao berteriak. Bab 320 Setan Kecil. Keadaan menjadi kacau di arena bela diri setelah ahli tertinggi dari Green Sky di Finn Mountain berteriak, dan banyak anak muda di sana terguncang. Kerumunan itu benar-benar ketakutan. Namun, remaja di tengah tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri dan terus menantang lawannya. Dia menunjuk ke langit dan mengancam untuk menginjak-injak puntung para ahli tertinggi. Ini terlalu sombong arogan. Orang banyak tidak berani berkomentar, karena mereka takut membawa masalah pada diri mereka sendiri. Mereka tutup mulut dan merenung dalam diam. Apa yang dia coba capai? Bukankah dia sudah cukup memicu kebencian? Langit bergemuruh, dan tangan abu-abu raksasa dengan garis-garis melewatinya menjangkau ke bawah. Tangan itu tak berujung luas, menutupi langit dan bumi. Seolah-olah langit itu sendiri jatuh, mengejutkan semua orang. Pakar hijau langit tertinggi telah bergerak, mencoba untuk menghancurkan Si Hao di telapak tangannya. Martabat para ahli perkasa arcaik di Finn Mountains, tidak bisa dinodai. Mereka tidak pernah mempertimbangkan mengambil Si Hao hidup-hidup. Namun, arena menyala sendiri pada saat itu. Cahaya menyala, membentuk lautan bintang. Ketika bintang-bintang raksasa itu berbalik dan bergemuruh bergerak satu demi satu, dunia bintang-bintang baru tampaknya diciptakan. Surga, apa itu? Kerumunan berteriak kaget, dan bahkan jiwa mereka terguncang. Bintang-bintang besar terdengar seperti guntur, dan jumlah mereka yang tak terhitung berbaris di langit. Mereka membentuk sungai bintang tanpa batas untuk memblokir tangan besar itu. Itu tidak bisa turun sama sekali. Stoneklan, apa artinya ini? Green Sky Divine Mountain berteriak. Pakar agung, ini adalah salah satu formasi kuno internal istana. Begitu ia merasakan bahaya, itu akan aktif. Kekuatanmu terlalu besar. Pada saat itu, seorang pengawal kekaisaran yang sangat tua berbicara dengan nada yang tidak budak atau sombong. Kaisar batu, saya meminta penjelasan. Apakah saya tidak diizinkan membunuh bahkan satu manusia pun? Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain benar-benar marah. Dia tidak memperhatikan pengawal kekaisaran, seolah berbicara dengannya akan membawa aib bagi identitasnya. Dia langsung melampiaskan kemarahannya pada kaisar manusia di negara batu. Kamu ingin aku memberikanmu penjelasan. Suara bermartabat bergemuruh seperti guntur, mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Itu bahkan lebih keras daripada ahli tertinggi langit hijau. Pakar agung, ini adalah istana kekaisaran klan batu saya. Setelah kekuatan yang melebihi tingkat raja yang mulia muncul, itu akan diaktifkan untuk menjaga keamanan tempat ini. Ada aturan yang jelas. Itu pengawal kekaisaran yang berbicara. Pakaian abu-abu menutupi tubuhnya saat dia dengan tenang menjawab. Ini adalah lokasi pusat dari sebuah negara, dan semua keluarga klan-klan tinggal di sini. Jika para ahli tertinggi diizinkan untuk mengambil tindakan santai, maka satu serangan mungkin menghancurkan banyak tokoh tingkat atas klan. Selain itu, pavilion tulisan suci, perbendaharaan artefak yang berharga, ruang pengobatan kuno, dan lainnya semuanya terletak di sini. Jika tempat ini hancur, maka bagian-bagian itu akan menderita juga. Konfrontasi diizinkan di sini, jadi arena bela diri didirikan. Namun, pembatasan kekuasaan yang ketat berlaku yang mencegah kekuasaan yang dapat mengancam kota kekaisaran untuk muncul. Kaisar Batu, aku ingin membunuhnya. Mungkinkah Anda menghentikan saya? Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain berteriak. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan fondasi yang ditetapkan oleh leluhur klan saya? Tanya kaisar dengan dingin. Suaranya datang dari kuil surgawi pusat, dan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung meletus. Untuk apa manusia kecil? Dia berani menghina saya, jadi dia harus dibunuh. Pakar hijau tertinggi berbicara dengan dingin. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak pembudidaya manusia mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Meskipun umat manusia telah menurun, berbicara seperti ini di depan wajah kaisar batu agak terlalu tak terkendali. Kaisar batu, mengapa kamu terus melindungi semut yang tidak penting itu? Dia terus memprovokasi orang lain lagi dan lagi, mempermalukan martabat para ahli tertinggi. Dia harus dieksekusi. Tepat pada saat itu, suara lain terdengar. Semua orang menghirup udara dingin. Banyak orang tahu bahwa ini adalah laba-laba besar dari danau roh iblis. Itu adalah makhluk berdarah murni dewasa mengerikan yang menakutkan dengan latar belakang yang menakjubkan. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur setelah nyala api surgawi dinyalakan. Apakah Anda semua mencoba untuk mempermalukan leluhur klan batu saya? Suara kaisar batu bahkan lebih keras, dan seluruh kuil surgawi meledak dalam cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Seolah-olah matahari kemasan telah menerangi seluruh tempat ini. Pada saat yang sama, pengawal kekaisaran tua berbicara. Pakar agung, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi kaisar. Petik dua. Jadi bagaimana jika saya masih bersikeras membunuh manusia yang sangat kecil itu? Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain berteriak dingin. Kemudian Anda menantang prestis seklan batu, dan Anda akan dihilangkan oleh formasi pemurnian dewa besar. Pengawal kekaisaran dengan tenang berkata. Semua orang menjadi khawatir. Tanggapan ini secara alami diterima diam-diam oleh kaisar batu. Sepertinya pertempuran besar yang mengejutkan akan terjadi. Pada saat ini, si Hao membuka mulutnya. Manusia kaisar, hari ini adalah hari ulang tahunmu, dan aku berharap kamu berumur panjang dan berkah surgawi. Hal-hal yang terjadi adalah semua karena saya, jadi secara alami harus diselesaikan oleh saya. Biarkan mereka datang. Apakah Anda pikir istana agung saya mudah digertak? Dia menganugerahkan senjata suci kuno kepada keturunannya untuk membunuhku, jadi niatnya jelas, namun dia masih berani mengatakan secara munafik bahwa aku memprovokasi dia. Hari ini, tidak hanya aku akan menginjak pantatnya, tapi aku akan menginjak wajahnya yang tua dan kusut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Kata-katanya semakin sengit, dan kesombongannya benar-benar menembus langit. Dia benar-benar tidak takut terhadap para ahli tertinggi ini. Masih ada laba-laba berkepala besar itu. Anda telah mengambil keuntungan dari klan batu saya dan memprovokasi kakek saya, memaksanya untuk pergi. Hari ini, tidak hanya aku akan menginjak pantatmu, aku juga akan memotong delapan kakimu. Aku ingin melihat betapa mengancam dan arogannya dirimu nanti. Petik 2. Semua orang merasa pusing. Orang ini marah, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Kaisar batu sudah mencoba yang terbaik untuk memadamkan situasi, jadi mengapa dia mengungkapkan kemarahannya sebagai gantinya? Ini, semua orang terdiam. Kamu hanya manusia di dunia spirit transformation dan kurang dari ngengat atau debu di depan mataku. Membunuhmu tidak berbeda dengan menginjak belatung sampai mati. Seorang laba-laba iblis muncul. Itu bahkan lebih besar dari gunung saat mengjulang ke langit. Itu sangat menakutkan, dan aura yang dilepaskannya mengejutkan. Kamu mungkin juga kentut dari mulutmu. Laba-laba besar, mengapa kamu tidak pergi ke sini dan biarkan aku menginjaknya? Si Hao menantang tanpa rasa takut. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Mereka bisa melihat bahwa dia benar-benar menantang para ahli tertinggi. Dia tidak menunjukkan kekuatan palsu, tapi itu masih agak terlalu sulit dipahami. Peluang apa yang mereka bicarakan di sini? Istana Agungku tidak bisa dipermalukan. Ayo, Si Hao mengeluarkan tantangannya. Semua orang menatap kosong. Ini bukan pertama kalinya dia menyebut nama ini, dan banyak orang kagum. Bukankah dia berasal dari Heaven Mending Pavilion? Jadi hubungan macam apa yang dia miliki dengan Istana Agung ini? Istana Agung berasal dari luar daerah ini. Setiap generasi, hanya akan ada satu murid, tetapi mereka akan selalu menjadi ahli tertinggi yang mengubah dunia. Seseorang berkata dengan lembut. Suara mereka tidak keras, tetapi itu membuat banyak talenta luar biasa bergetar di dalam hati. Honglong. Laba-laba iblis kuno mengambil tindakan. Kaki laba-laba besar turun, dan gelombang setan mungkin meletus. Kabut hitam meluap ke langit. Namun, formasi hebat Istana Kekaisaran sangat menakutkan. Laba-laba iblis, apakah kamu akan melampaui batasmu? Suara Stoney Emperor terdengar, dan itu bahkan lebih bermartabat sekarang. Cahaya dari kuil surgawi pusat bahkan lebih menakutkan sekarang, seolah-olah nyala api emas besar telah dinyalakan, melayang tinggi ke langit. Pada saat ini, semua orang diam karena takut. Sementara itu, makhluk-makhluk dari pegunungan Divin Arcaik semua dipindahkan. Mengapa api kemasan membuat jantung mereka berdetak begitu kencang? Pakar Agung, jika kamu melanggar peraturan leluhur klan saya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Formasi penyempurnaan Dewa Agung akan digunakan untuk mengalahkanmu. Pengawal Kekaisaran berbicara. Teman bela diri, lebih baik mundur. Mengapa Anda berdebat dengan generasi yang lebih muda dengan begitu marah? Kembali saja dan melahap beberapa kota raksasa atau mangsa berdarah untuk memadamkan amarah Anda. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak ada satu orang pun yang ekspresinya tidak berubah. Ini adalah ahli tertinggi yang mencoba untuk mendapatkan laba-laba iblis untuk keluar dari panggung. Pada saat yang sama, itu diucapkan agak sengit. Jika sesuatu terjadi di sini, maka mereka pasti tidak akan dapat menghindari bencana besar. Siapa yang tahu kapan musibah seperti itu akan berakhir? Baik, aku akan kembali sekarang dan membahasnya nanti. Laba-laba iblis kuno mundur dan kembali ke istana. Itu tidak mengunjungi Kaisar Batu. Ahli tertinggi Green Sky Divine Mountain juga pergi dengan senjata suci. Dia tidak terus menghadapi si Hao. Bocah jahat itu sangat menyesal. Kenapa dia berhenti lagi? Dia tidak puas dan berkata, kami akan menyelesaikan masalah di sini di luar istana. Kalian berdua, bersihkan dirimu dan tunggu aku memenggalmu. Petik 2. Ini benar-benar setan kecil. Banyak orang yang terdiam. Kenapa dia tidak takut pada langit atau bumi dan berani memprovokasi siapapun? Baik, maka masalah ini akan menunggu. Yang lama ini ingin melihat setitik debu seperti apa yang dapat Anda aduk dan apakah Anda benar-benar dapat menjatuhkan bintang dari langit? Laba-laba iblis kuno menjawab dengan tawa marah. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara seperti ini kepada saya. Yang tua ini juga ingin melihat apakah murid yang disebut istana agung ini benar atau tidak. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat menampilkan kultivasi yang mengubah dunia. Pakar tertinggi Green Sky di Finn Mountain juga berteriak dingin. Niat membunuh dua ahli tertinggi sangat padat, dan mereka dengan tegas memutuskan untuk melenyapkannya. Keributan terjadi di antara semua orang. Badai yang luar biasa sedang terjadi, dan semua orang menantikannya. Mereka ingin ulang tahun itu cepat berakhir sehingga mereka bisa melihat situasi volatile yang akan datang. Semua orang memiliki perasaan yang samar-samar bahwa si Hao mungkin benar-benar memiliki semacam bantuan, atau kalau tidak, bagaimana dia berani menantang dua ahli tertinggi. Mungkinkah memang ada istana tertinggi di belakangnya, dan gurunya datang? Kalau tidak, dia pasti gila. Ekspresi si Hao santai ketika dia meninggalkan arena bela diri. Sepertinya dia tidak meninggalkan pertempuran besar sama sekali, masih bertingkah santai. Dia berjalan di sekitar, seolah-olah dia sedang berjalan anjing. Atau dengan kata-kata yang lebih baik, dia memimpin serigala kecil. Dia berkeliaran di seluruh tempat dengan cara yang benar-benar riang, seolah-olah dia tidak peduli tentang pertempuran besar yang akan datang melawan para ahli tertinggi itu. Kamu, benar-benar terlalu gila. Apa yang akan anda lakukan nanti? Huo Lingar kembali dari memberikan ucapan selamat dan mulai mengomel. Fisik anggunnya adalah kepala lebih tinggi dari yang lain. Dia memiliki pinggang kecil, dan bersama dengan wajah putih bersih yang indah, penampilannya sangat menyentuh. Hanya saja, saat ini, ada sedikit kekhawatiran dalam ekspresinya. Orang ini sepertinya tidak pernah tenang. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menimbulkan masalah. Huo Lingar mengutuk dengan diam-diam pada bocah pengganggu ini. Namun, setelah memikirkannya dengan ama, dia menyadari bahwa orang ini tidak pernah menderita kerugian nyata. Dia akan selalu menjadi marah ketika dia tahu dia memiliki kekuatan untuk menekan orang lain, tetapi kali ini, itu benar-benar berbeda. Ini adalah dua ahli tertinggi. Jika kamu tidak punya rencana, maka kamu harus cepat melarikan diri. Huo Lingar berbicara pelan, dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum mentransmisikan suara secara mental. Aku masih memiliki kulit void beast yang ditinggalkan ayahku bersamaku. Anda dapat menggunakannya untuk bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri dari ibu kota. Anda mungkin bisa lolos dari tragedi ini. Petik 2. Siapa saya? Bakat surgawi yang membengkokkan surga yang adil dan terhormat. Mengapa saya harus pergi? Sebentar lagi, aku akan mengalahkan mereka sampai mereka kencing ketakutan dan meminta hidup mereka. Si Hao sama sekali tidak keberatan dan terus menemani serigala kecil itu seolah-olah dia sedang membawa anjing. Kamu, Huo Lingar tidak ingin repot dengan dia lagi. Orang ini sangat santai. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya seorang ahli tertinggi? Satu jari bisa membunuhnya seratus kali lipat. Beberapa anak muda dari pegunungan Divin Arcaik menyaksikan dari kejauhan sambil berbicara dengan tenang. Mereka juga sangat bingung. Dukungan macam apa yang dia miliki yang memberinya kepercayaan diri untuk menantang para ahli tertinggi. Pada saat ini, Yun Si yang berpakaian murni juga dengan anggun berjalan. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi pada generasi ini, dan kecantikannya dapat menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Gumpalan asap umus akan menyelimuti tubuhnya, membuat kecantikannya yang menakjubkan tampak kabur. Yin Sue menemani dia di samping, tampak bersemangat. Dia juga sangat cantik. Jangan bilang kamu di sini untuk Amguart surgawi saya. Saya masih membutuhkannya untuk melindungi hidup saya. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali dengan mengancam saya, maka saya pasti tidak akan menyerah. Kata Si Hao.